Pendekar wanita penyebar bunga jili 17. Kata Goan Chiang. Didesak begitu, Sin Chu mengeluarkan tiga kuntum kim hoa, ia tancap itu di tembok, di atas huruf pertama dari lian itu. Sembari tertawa ia tanya. Ini toh emas dan peak yang bukannya biasa, bukan? Kan? Kelihatannya tuan rumah itu heran, lalu ia mengubah air mukanya. Memang, bukan yang biasa, bukan yang biasa. Katanya. Kiranya kau san hoa liah yap. Pemuda itu pernah menyebut namamu. Eh, mengapa ada menyebut namaku? Tanya si nona heran. Telah aku bilang aku sudah berhasil mengobati pemuda itu. Menerangkan Yap Goan Chiang. Dia tidak mempunyakan apa-apa untuk membalas pertolonganku, karena dia ketahui aku gemar lukisan surat dan gambar serta ilmu pedang, kecuali dia menulis liannya ini, dia pun bersilat untukku, untuk memujikan aku panjang umur. Dia bersilat di waktu malam bulan terang dan suasana tenang. Hebat ilmu silatnya itu. Gerak-geriknya mirip dengan guntur menggelegar atau embak bergelombang. Pernah aku melihat ilmu silat pedang pelbagai partai persilatan tetapi ini kali aku toh mesti memuji dia, hingga aku menepuk-nepuk meja. Habis bersilat, dia tanya aku tentang ahli-ahli silat pedang di Tionggoan. Aku bilang, kecuali Tai Hiap Tio Tan Hong, mungkin dia tidak ada tandingannya. Pemuda itu lantas tertawa. Dia kata dia datang ke Tionggoan justru untuk mencari Tai Hiap Tio Tan Hong untuk meminta pengajaran. Aku mengasih tahu, menurut pendengaran, mungkin Tio Tai Hiap tidak akan menemui dia, sebab sudah lama Tai Hiap menutup diri. Dia kata dia pun telah dengar hal itu, akan tetapi dia telah mendengar juga hal murid wanita dari Tio Tai Hiap, murid yang dijuluki San Ho Ali Hiap, maka dia mengharap, kalau dia tidak bisa menemui Tio Tai Hiap sendiri, agar dia dapat bertemu sama murid wanitanya itu. Inilah Sincu tidak sangka. Jadinya namanya telah sangat terkenal. Diam-diam ia girang juga. Pemuda itu. Berkata pula cuan rumah. Habis dia menyebut namamu, lantas dia menghela nafas panjang. Sincu heran. Kenapa begitu? Tanya ia. Sebab dia ada punya seorang nona tunangan dengan siapa ia telah terpisah tiga tahun lamanya dan ia tak tahu, tunangan itu masih hidup atau telah meninggal dunia. Dari sahabatnya kaum rimba persilatan ia pernah mendengar namamu, nona, karenakah seorang wanita gagah, menyebut namamu ia jadi ingat tunangannya itu, karenanya ia menjadi berduka. Hatinya Sincu tergerak. Di depan matanya kembali berpeta bayangannya Yap Seng Lim. Ia jadi berpikir. Kalau begini, pemuda itu mesti hok Tiantou, bukan lain orang lagi. Jikalau dia masih hidup, jikalau dia masih hidup, ah! Aku hendak menggabungi jodoh Hinhau dengan jodoh Seng Lim, tidakkah itu bakal jadi kid? Maka kacau lah pikirannya nona ini. Sayang aku tidak dapat menahan keberangkatannya pemuda itu. Yap Goan Chiang menambahkan. Pada satu bulan yang sudah, dia telah pergi ke Pataling, katanya dia hendak mencari seorang rimba persilatan yang luar biasa yang telah mengundurkan diri. Sincu heran. Bukankah To Amosin Long telah bertemu si anak muda yang pun mau pergi ke Pataling mencari orang pandai? Siapa pemuda itu kalau bukannya hok Tiantou? Karena bingung, ia berpikir baiklah ia pergi mencari ke Pataling. Hanya sekarang ia lagi menghadapi urusan kaipang dan gerakan tentara rakyat, mana ia bisa membagi temponya? Ia pun mesti bertemu dulu sama gurunya. Deti yang loko tertolong jiwanya, meski begitu ia tidak dapat segera melakukan perjalanan. Ini hal membuatnya Sincu minta tuan rumah su di ketumpangan lebih jauh pengemis tua itu, ia sendiri lantas pamitan dari tuan rumah. Ia mengajak Siao Hou Wicu dan Pit Goan Kiong bersama. Siao Hou Wicu yang mengantarkan ia mencari gurunya di Hwiliong Piawak Kiong. Piaw Kiong itu terletak di dekat kota raja, pemiliknya ialah Lyong Teng, salah seorang sahabat akrab dari Tio Tan Hong. Begitu si Nona bertindak di ambang pintu, ia sudah lantas dapat mendengar suara tertawa gurunya. Pegawai Piaw Kiong yang menyambut si Nona memimpin Nona itu dan dua kawannya memasuki ruang dalam terus jalan memutari sebuah paseban, sampai di pekarangan di mana ada sebuah kamar luar. Di sini Sincu mendengar suara gurunya, katanya. Tan Hong berada di sini, dia hanya membuat Lyong Piaw Su kaget. Seorang yang suaranya keras, tertawa dan berkata, Apa kata Tio Tai Hiap? Aku si orang Siliong justru bersyukur yang Tai Hiap memandang aku sebagai sahabatnya yang dapat dipercaya. Dengan Tai Hiap sudi menginjak gubuku ini, aku sudah kegirangan bukan men, tidaklah kecewa hidupku ini. Hanya aku berkhawatir, karena nama Tai Hiap yang besar, kau nanti diintai orang jahat. Jikalau ada terjadi sesuatu, bagaimana aku dapat bertanggung jawab? Maka itu harus kita waspada. Tan Hong tertawa. Aku lihat sahabat-sahabat yang mengantar bingkisan itu mesti ada orang-orang gagah dari ini jaman. Terdengar dia berkata pula. Mana dapat kita sembelarang menerka mereka itu? Aku si orang Sitiho telah merantau bersama sebatang pedangku, Mana dapat aku perlakukan sembelarangan kepada orang-orang gagah itu? Maka itu Liong Piao Su, tolong kau terimakan itu pelbagai bingkisan, nanti aku menuliskan surat tanda terima kasihku. Sin Chu jadi berpikir. Su Hu datang ke Pak Hia secara diam-diam, sekarang ada datang orang-orang yang mengirim bingkisan dan mereka tidak diketahui siapa, pantas kalau Liong Piao Su jadi berkhawatir. Tapi ia tidak berpikir lama, ia lantas memanggil Su Hu satu. Seraya ia menyingkap sero dan bertindak masuk. Karena ini ia lantas melihat seorang bermuka merah berduduk menghadapi gurunya. Sin Chu, kau pun datang? Menyambut Sang Guru. Eh, ini tuan siapa? Inilah Pito Aku dari Kaipang. Sin Chu lekas memperkenalkan. Go An Kiong memberi hormat. Ia berlaku merendah. Kamu kaum Kaipang, hebat usahamu. Tan Hang memuji. Kamu membuatnya Tan Hang sangat kagum. Inilah Liong Piao Su. Bukankah kau belum pernah bertemu dengannya? Go An Kiong memberi hormat pada tuan rumah. Sin Chu pun turut memberikan hormatnya. Kedua pihak lantas saling memuji. Kemudian tuan rumah berkata. Tio Tai Hiap, silahkan kau bicara sama tuan pit ini, aku sendiri ingin mengundurkan diri sebentar. Tan Hang membiarkan orang berlalu. Sin Chu tahu tuan rumah hendak terbuat apa tentu untuk mengurus barang-barang bingkisan. Hanya ia heran tuan rumah nampak berduka. Maka ia menjadi menduga-duga. Setelah berada di antara kawan sendiri, Tan Hang kata sambil tertawa. Kamu kaum Kaipang telah membuat rapat di Pitmo Giam. Sayang aku tidak dapat datang sendiri untuk memberi selamat. Aku cuma bisa mengirim ini muridku yang nakal. Apakah dia tidak mengganggu kamu? Bahkan aku berterima kasih untuk bantuan Xiao Hiap. Kata Goan Kiong sambil menjura. Jikalau Xiao Hiap tidak datang, mungkin sekarang aku tidak dapat bertemu sama Tai Hiap. Karena ia memanggil Tan Hang Tai Hiap. Pendekar yang tua, Goan Kiong meneruskan menyebut Xiao Houicu Xiao Hiap. Pendekar yang muda, yang kecil. Xiao Houicu merendahkan diri, ia lantas berkata. Sebenarnya itulah jasanya bunga emas dari NQIA. Aku sendiri tidak dapat berbuat apa-apa. Sebenarnya, apakah sudah terjadi? Tanya Tan Hang. Tidak beruntung partai kami, kami telah mendapat halangan. Kami menghadapi kejadian yang tidak diharap-harap. Berkata Goan Kong. Mengenai itu, aku mengharap petunjukmu, Tai Hiap. Pengemis ini tuturkan hal rapat yang menyedihkan itu. Ia jenaka tetapi sekarang di depan Tan Hang ia berduka sangat. Sampai ia tak dapat mencegah turunnya air matanya. Tan Hang heran. Aku dengan pangcuk kamu yang tua, Pit Su Hoan, bersahabat kekal. Ia berkata. Maka itu, apa juga urusan kamu? Cobalah kamu menuturkannya. Goan Kiong tidak bersangsi untuk menjelaskan sepak terjang Pit Heng Tian, yang sudah mengkhianati pergerakan kebangsaan dengan sudi menakluk kepada pemerintah, dan semua itu cuma untuk pangkat dan kebahagiaan. Mendengar itu, Tan Hang menghela nafas. Inilah yang dibilang, penderitaan memperlihatkan wajahnya seorang Nghyong. Katanya, Pit Heng Tian mengagulkan diri, sekarang ia menjadi berubah begini rupa, sungguh aku tidak sangka. Bagaimana agungnya Chin Sam Kai Pit Su Hoan semasa hidupnya, maka itu bagaimana nanti Pit Heng Dan dapat bertemu ayahnya di alam baka. Ia berhenti sejenak, lalu ia menambahkan. Karena Kou Beng Chi yang sudah bertemu sama Yang Chong Hei, sekarang tidak ada jalan untuk mencegah Pit Heng Tian menghamba kepada Raja. Meski begitu, pelaksanaannya penaklukan itu masih memerlukan tempo beberapa hari, dari itu kamu kaum Kaipang, baik kamu lekas-lekas berangkat ke selatan untuk di sana membantu kawan-kawanmu serta Yap Seng Lin, umpama kata kita tidak berhasil, kita sedikitnya dapat mencegah keruntuhan. Biar kita menanti ketika baik, untuk nanti aku mencoba membantu kamu memilih seorang pangcu baru. Pit Go An Kiong tidak melihat jalan lain, maka itu, tanpa menanti kembalinya tuan rumah, ia mengucap terima kasih, segera ia berpamitan dari Tan Hong, Sin Chu dan Xiao Hou Wacu. Sin Chu sendiri tidak lantas dapat melenyapkan herannya, tempo ia hendak menanyakan itu kepada gurunya, tiba-tiba ia mendengar suara sobonya. Anak Chu, kau pun datang? Lalu keredi Seng Kap dan In Lui bertindak perlahan, tapi melihat Nona Ie, ia segera merangkul. Sin Chu pun membalas merangkul, ia sesapkan kepalanya di dalam rangkulan gurunya itu. Ia mirip seorang anak manja yang sudah lama tak berpertemu dengan ibunya. Ia mengucurkan air mati saking terharu. In Lui mengusap-usap rambutnya anak darah itu. Anak Chu, kau kenapa? Tanya suhu ini halus. Tidak apa-apa. Sinona menjawab. Mana kengsim? Kabarnya dia datang bersama kau ke kota raja ini. Kenapa dia tidak kelihatan? Dia, dia, dia jalan pisah dengan aku. Kembali air mati Sinona turun ras. Anak tolol. Kata In Lui tertawa. Anak-anak muda berselisih, itulah halumrah. Adakah harganya untuk menangiskan itu? Aku sendiri dengan gurumu dulu hari telah bentrok banyak kali hingga hampir rusak segalanya. Selama di gunung Kongsan, In Lui telah melihat sikap manis dari kengsim terhadap Sin Chu. Ia menyangka pemuda itu ialah pemuda pujaan muridnya ini. Ia menganggap mereka itu pasangan yang setimpal. Maka heran ia sekarang melihat sikap murid ini. Tapi, Subo, itulah bukan perselisihan yang umum. Kata Sin Chu sambil menangis. Dia telah membuka rahasia tentara rakyat kepada pemerintah. Tan Hang terkejut. Kengsim adalah seorang kutubuku, tetapi aku sangsi dia demikian hina. Katanya. Sebenarnya apakah telah terjadi? Sin Chu tuturkan apa-apa yang telah terjadi di Hang Chiu. Kalau begitu dia berbuat demikian karena dia hendak melindungi ayahnya dan kau. Kata Tan Hang kemudian. Dulu kau perumpamakan dia seperti bunga mawar dalam taman di Kang Lam, itu menandakan kau berpandangan jauh. Memang, setelah hujan dan angin ribut, bunga mawar itu jatuh rontok. Nah, bagaimana dengan Yap Seng Lim? Dia berada di Tun Kei lagi menghadang sepuluh laksa jiwa serdadu pemerintah. Di waktu mengatakan demikian, Matu Si Nona mengeluarkan sinar bergembira. Bagus. Berkata Seng Guru tertawa. Bunga mawar sudah rontok, di sana masih ada pohon tai ceng yang dapat melawan badai dan hujan hebat. Sin Chu menguatirkan keselamatannya Seng Lim, sinar gembira dari matanya lantas berubah menjadi kedukaan. Tan Hang tertawa pula. Tunggu sampai semua beres di sini, aku nanti temani kau pergi mencari Seng Lim. Katanya. Lega juga hati si Nona mendengar janji gurunya itu. Ia hanya menyesal untuk telah terjadinya setian banyak salah faham. Seorang muda mengalami penderitaan pun ada baiknya. Berkata In Lui, Seng Su Bo, Ibu Guru. Eh, katanya ada orang mengantar bingkisan untukmu barang apakah itu? Pertanyaan itu diajukan kepada Tan Hang, Seng Suami. Aku juga belum tahu. Sahut Tan Hang. Nah, lihat itu, Liong Piao Su membawa bingkisan itu. Memang Liong Teng datang dengan sebuah kotak cat merah di mana ada tulisan air emas bunyinya. Dihaturkan dengan hormat kepada Tio Tai Hiap. Mana si pembawa bingkisan? In Lui tanya. Ketika pagi ini pintu Piao Kiok dibuka, bingkisan ini sudah berada di atas meja. Menyahut Liong Piao Su. Di dalam hatinya, In Lui terkejut juga. Pikirnya. Di dalam Piao Kiok ini ada banyak orang pandai. Orang itu dapat menaruh bingkisan tanpa diketahui siapa juga. Ah, inilah rada sesat. Tan Hang sebaliknya tak mencurigai sesuatu. Sudah dibingkiskan dengan kecintaan. Mana dapat kita menampik? Katanya tertawa. Dan belum lagi Liong Teng memperingati untuk waspada. Ia sudah membuka tutup kota itu. Di situ ada empat macam fia atau kue buatan Soe Wachiu. Sahabat itu sungguh menarik. Kata Tan Hang pula, tertawa. Alui, tadi malam aku menyebut-nyebut padamu tentang kue Soe Wachiu. Bahwa lezatnya dengan kue di kota Raja berlainan. Dan kau mengatakan kau lebih menyukai kue Soe Wachiu. Siapa tahu sekarang datanglah kue ini. Liong Teng terkejut. Tan Hang dan In Lui itu orang-orang macam apa toh masih ada orang mencuri dengar pembicaraannya tanpa mereka mengetahui. Tidakkah itu aneh? Selagi Piao Su ini berpikir seraya matanya mengawasi tetamunya, Tan Hang sudah menjumput sepotong kue untuk dikasih masuk ke dalam mulutnya. Benar, inilah benar kue Soe Wachiu. Katanya. Adik In, mari kau mencobai. Matanya Sin Chulia Hai, ia melihat karcis nama merah yang besar di dalam tempat kue itu, bunyinya patah sanjin. Diam-diam ia terkejut. Belum lagi ia mengatakan sesuatu, di luar terdengar suara orang berisik sekali dan satu pegawai lantas masuk memberitahukannya. Ada seorang pembesar mohon bertemu sama Tio Tai Hiya Peliong Teng tidak dapat mencegah terkejutnya sedang In Lui mengerutkan kening. Mustahil kasih pengantar kue datang sendiri. Menduga-duga nyonya ini. Apa benar di dalam istana ada orang sedemikian lihai? Nyonya ini memegang sepotong kue tetapi ia tidak berani lantas memakannya. Tan Hang sebaliknya, bersikap tetap tenang. Adi N. Katanya bersenyum. Sebenarnya kali ini kita datang ke kota raja tanpa ingatan akan membuat repot pada sahabat-sahabat kita, siapa tahu toh ada orang pandai yang telah membingkiskan kue kepada kita. Dan sekarang pula ada pembesar negeri datang mengunjungi, sungguh inilah suatu kebahagiaan. In Lui tercengang. Di dalam hatinya ia kata, mengapa kau ketahui itu adalah dari dua rombongan orang? Tan Hang tidak mengambil mumat tercengangnya istrinya itu, sambil memandangi Liyong Teng, sambil tertawa ia berkata. Seorang pembesar datang berkunjung, aku tidak keluar menyambut saja sudah berarti kepala besar, maka itu bagaimana dia dapat dicegah? Tolonglah supaya dia diantar masuk. Tenang juga hatinya Liyong Teng mendapatkan sahabatnya ini tabah, maka itu, ia lantas suruh pegawainya mempersilahkan tetamunya masuk. Tan Hang sendiri menjumput Pit dengan apa ia lantas menulis surat balasan penghaturan terima kasih. Sambil tertawa ia berkata, terpaksa, janjinya patah Sanjin harus ditunda untuk beberapa hari. Lalu ia mengambil lengkeng dari tempat kue, yang mana ia jejalkan di tangannya si Yauh Wacu, si bocah yang sedari tadi berdiam saja. Sambil berbuat begitu, sambil tertawa ia berkata, Eh, bocah doyan makan, mengapa kau menghentikan mulutmu? Pergilah kau makan ini di dalam. Sengaja Tan Hang berbuat demikian, untuk menyingkirkan bocah itu. Ia melihat ketegangan orang Piao Kiok sedang si bocah terlihat sudah mengepal-ngepal tangannya, dari itu hendak ia meredahkan suasana tak diingin itu. Pintu kamar sudah lantas dipentang, lalu nampak seorang dengan seragam Gie Lim Kun mendatangi dengan tindakan sepatunya yang berat, hingga setiap tindaknya itu meninggalkan bekas dari melesaknya Jubin. Tan Hang melihat itu, ia tahu orang hendak mempamerkan kepandayanya, ia menyambutnya itu dengan hanya bersenyum. Nyatalah pahlawan Gie Lim Kun itu bernama C. E. Hong, salah satu dari lima harimau istana. Dalam ilmu silat ia hanya berada di bawahan Yang Cong Hei dan Lo Tong San dan di atasannya Tong Hong Lok. Setelah menindak di tangga, ia menanya dengan nyaring. Yang mana Tuan Tio Tan Hang? Lekas mengundurkan orang-orang di kiri kanan, untuk menyambut firman seribah ginda. Belum merhenti suara Jumawa itu, menyusulah suara tertawa dingin dari luar jendela, yang manapun disusul lagi dengan suara senjata rahasia yang mengaung yang mendenyutkan hati, sebab beberapa buah senjata rahasia yang berupa piau menyambar masuk. Berontak Berontak Berseru C. E. Hong dengan murka. Ia lantas menggeraki kedua tangannya ke arah dari mana senjata-senjata rahasia itu datang, untuk menangkis. Ia memang pandai hoho chiang, kun tahu tangan menaklukan harimau, maka itu tak memandang mati segala piau yang umum, ia menyangka tangkisannya itu akan membuatnya senjata rahasia melurup jatuh. Tapi ia telah keliru menduga. Keras suaranya piau itu tetapi datangnya lembat, datangnya pun di arah lima penjuru, empat merupakan pesegi, yang kelima datang di samat tengah. Dengan begitu harimau gilim kun itu dibuatnya kaget. Selagi tetamunya terancam bahaya itu, tanghang bersenyum, tangannya menjumput beberapa butir biji lengkeng, terus tangannya itu diayun sambil ia sendiri berkata dengan nyaring. Terima kasih untuk perhatianmu, sahabat di luar kamar. Tio Tan Hang dapat melayaninya. Hampir berbareng dengan itu terdengarlah empat suara benterokan, yang berakibat empat buah piau jatuh ke tanah terhajar biji biji lengkeng, hingga tinggal yang kelima yang meluncur terus kepada C.E. Hang, mengarah pempilingan. C.E. Tai Jin jangan bergerak, agar kau tak kesalahan terlukai. Berkatain Louis sambil tertawa seraya tangannya menimpuk dengan kue yang berada di dalam genggemannya. Piau terkena kue, benterokannya tak memberikan suara, keduanya jatuh di atas meja teh, meja itu tidak lecet. Demikian Tan Hang dan istri memperlihatkan kepandainya hingga karenanya C.E. Hang yang tadi demikian besar kepala, sekarang menjadi berdiri menjublak hingga sekian lama. Tan Hang sendiri sudah lantas mengangkat surat penghaturan terima kasihnya, ia bawa itu ke depan mulutnya, untuk ditiup, atas mana kertas itu terbawa angin terbang keluar tembok pekarangan dari mana lantas terdengar suara. Sungguh lili hai. Baiklah, di Tiam Chiang Tai saja kita nanti bertebu pula. Tiam Chiang Tai itu ialah panggung perwira peranti mendaftarkan nama. Tan Hang tidak memilang suatu apa atas suara orang itu, ia hanya tertawa. C.E. Tai Jin kaget. Katanya, silahkan duduk. Harimau Gie Lim Kun itu tidak berani duduk, bahkan tubuhnya bergemetar. Ketika ia berkata, suaranya pun sabar. C.E. Hang Pong Nia dari Gie Lim Kun membawa firman Seri Baginda untuk menghadap Tio Tai Hiap, maka itu tolong Tai Hiap menitahkan mundur orang-orang di kiri kanan. Aku bukannya seatasanmu, untuk apa kau menghadap padaku? Berkata Tan Hang sabar. Kau duduklah. Adik In, pergi kau bersama Sin Chu masuk ke dalam. Ia mengulurkan sebelah tangannya, memegang pelahan tangan istrinya seraya ia menambahkan. Kue So Waciu ini lezat sekali, tolong kau tinggalkan dua potong untukku sebentar. Aku tahu. Sahut Seng istri tertawa, lalu dengan menuntun Sin Chu ia pergi ke dalam. Liyong Teng heran menyaksikan sikapnya Nyonya Tio itu. Tadinya sinyonya bersikap tegang akan tetapi sekarang ia tabah, bahkan tenang luar biasa. Inilah Liyong Piausu yang menjadi sahabat karibku. Kata Tan Hang kemudian memperkenalkan cuan rumah yang menjadi sahabatnya itu. Maka itu, harap C.E. Tai Jin menanti sebentar, hendak aku bicara dulu dengannya, setelah itu baru aku menyambut firman. Toh belum terlambat, bukan? C.E. Hang tidak berani mencegah, dengan tidak banyak omong, ia berduduk. Jangan sungkan, C.E. Tai Jin. Tan Hang berkata pula. Silahkan minum tehnya dan dahar kuenya. Kemudian ia berpaling kepada cuan rumah seraya berkata. Liyong Toh Ako, aku ada mempunyai serupa barang untuk dipersembah kepadamu. Dan ia merogos akunya mengasih keluar sepucuk surat, yang mana ia serahkan pada itu Piausu. Liyong Teng menyambuti untuk segera mengundurkan diri. Di luar ia periksa surat itu yang diberikuti cekwe dari sebuah bang paling terkenal di kota Soh Wachiu, jumlahnya 30 ribu cil perak. Suratnya berbunyi ringkas saja. Di dalam tempo tiga hari, Piaw Kiyok ini terjamin keselamatannya. Liyong Teng terkejut akan tetapi ia mengarti. Itu artinya, di dalam tempo tiga hari itu ia mesti membubarkan sekalian pegawainya, untuk menutup perusahaannya itu, sedang uang itu mesti segera ditukar di sebuah bang di kota Pak Hia itu, untuk dipakai seperlunya. Ia tidak berani menerima itu uang tetapi ia memang lagi kekurangan, terpaksa ia menerimanya juga. Biarlah lain kali aku membalas budinya. Pikirnya, ia berterima kasih kepada Tan Hong, kecerdikan siapa ia kagumi. Tan Hong seperti dapat meramalkan segala apa dan selalu telah siap sedia untuk melayani sesuatu. Hal ini membuatnya berhati lega. Tidak lama berselang terlihat Tan Hong keluar bersama-sama C.E. Hong, sambil tertawari yang ia berkata kepada tuan rumahnya. Kau lihat datangku ke kota raja kali ini, sungguh aku beruntung. Bukan saja ada sahabat yang mengantarkan kue kepadaku, bahkan Seri Baginda juga mengundang aku menghadirkan pesta di istana. Haha, liong to aku, kau gemar minum arak, nanti pulangnya aku membawakan sebotol arak istana untukmu mengicipinya. Terus ia menepuk-nepuk bajunya, tingkahnya sederhana, mirip dengan orang yang hendak mengunjungi pesta sahabatnya. Dengan wajar ia terus pergi bersama harimau geliam kun itu. Sebenarnya, dengan kedatangannya ke kota raja itu, Tan Hong memikir mencari ketika yang baik untuk menemui Kaisar Kietin. Ia mau mendayakan terhapusnya bahaya perang yang merusak itu sekalian untuk mengadakan persekutuan Tiongkok Iran. Ada lagi dua maksudnya yang lain. Tapi ia tahu baik Kaisar membenci padanya, maka itu selama setengah bulan berada di Pak Hia ini, ia sudah mengatur segala apa. Ia hanya tidak menyangka, met-met raja sudah lantas dapat mengetahui kedatangannya itu dan ia segera ditemui untuk diundang ke istana. Perjalanan dari Piau Kiyok ke istana cuma meminta tempo tak lebih setengah jam, maka di lain saat C.E. Hang sudah mengantar orang undangannya jalan di dalam Taman Raja, terus melintasi beberapa istana hingga tiba di Ranggon Bansiukok, yang pernahnya di ujung timur dari taman itu. Itulah tempat peranti raja menjamu menteri-menteri kepercayaannya. Ketika itu sudah maghrib, api dinyalakan terang-terang. Maka segala apa nampak tegas. Di situ diatur tiga buah meja. Meja Kaisar ialah yang di tengah. Di kiri tampak intiong. Meja sebelah kanan masih kosong. Terang itu untuknya, pikir Tan Hong. Di kiri dan kanan berdiri sejumlah pahlawan, melihat siapa, hati orang Sityo ini berdenyut juga. Di kiri dan kanan Kaisar Kietin berdiri pula empat orang lain. Mereka itu tidak mengenakan seragam. Yang satu ialah seorang imam, dan Tan Hong kenali Tek Seng Suang Jin. Orang di sampingnya dia ini, yang memakai baju kasar dengan makwa besar, yang tangannya cuma satu, Tau Leong Chun Chia adanya. Tangan kanannya itu lenyap dalam pertempuran di Tiam Hong San, dibikin patah oleh Entiong yang menggunai tenaga besar Tai Le Kinkong Chiu. Karena ini tidak heran kalau dia mengawasi si orang Sien dengan matah, tajam. Dari dua orang yang lainnya, yang satu berusia kurang lebih 40 tahun, tubuhnya besar dan kekar, bajunya baju panjang sutra tetapi dandannya tidak keruan, bukan sastrawan, bukan imam. Orang ini tak dikenal Tan Hong. Orang yang keempat, yang berdiri paling dekat dengan Kaisar ialah seorang tua dengan Romanya istimewa, karena jidatnya menjulang tinggi, pempilingannya munjul, sedang hidungnya bengkung, matanya celong dan tajam. Yang lebih menyolok mati ialah kedua tangannya merah sebagai cuse, sepuhan. Diam-diam Tan Hong memikir. Ia tidak usah kuatir untuk Tek Seng Siang Jin dan Tau Leong Chun Chia, tidak peduli mereka ini orang kosan kelas satu. Yang ia mesti perhatikan ialah orang tua itu. Ia menduga di alah Chiu Hang Po, satu guru silat yang menjagoi di kalangan rimba persilatan, yang tersohor untuk ilmu silatnya Hun King Chokut Chiu, ilmu silat memecah otot mematahkan tulang. Pula si orang yang ketiga tak dapat dipandang ringan. Maka itu, ia bersiaga, tetapi pada wajahnya ia tidak mengentarakan sesuatu. Dengan sabar ia bertindak memasuki Bang Siung Kok. Dengan lantas Kaisar Kietin kata sambil tertawa pada Yang Chong Hei, yang turut hadir bersama pahlawan-pahlawan rekan atau sebawahannya. Aku telah bilang Tio Sian Seng pasti bakal datang, kau lihat sekarang, dugaanku tidak salah. Firman Seribaginda Menyahut Yang Chong Hei Sebenarnya pahlawan ini hendak memuji junjungannya itu dengan menyebut pengaruh firmannya, tetapi ia dipegat tertawanya raja, yang tertawa berkakak, yang pun berkata pula, Tio Sian Seng ada Nghiong besar, Ho-Okiat besar dari ini zaman, mana ada aturan dia tidak bakal datang. Mendengar itu, Tan Hang bersenyum. Tidak berani hambamu menerima sebutan Nghiong dan Ho-Okiat besar. Ia berkata, hanya benar pada 10 tahun dulu Tan Hang berani datang ke negeri Wat Zu untuk menghadap Seribaginda, sedang hari ini, di dalam wilayah negara sendiri, dengan menerima panggilan firman, mana dapat Tan Hang Zuri untuk datang juga? Wajah kietin bersemu merah karena disebutnya peristiwa 10 tahun itu. Tapi ia menetapkan hati, ia paksakan diri untuk tertawa. Benar, katanya. Tanda petik. Tim dengan Tio Sian Seng memang ada sahabat-sahabat karib. Tan Hang tertawa lebar. Itulah pujian yang tak berani ku terima. Katanya. Zaman sekarang ini lain daripada zaman dahulu itu. Dahulu hari Seribaginda tinggal di dalam penjara dari negara musuh, baju yang dipakai baju tipis, yang didahar pun beras kasar, tetapi sekarang ini Seribaginda tinggal di dalam istana dengan loneng-loneng batu kemala yang terukir, jubahnya pun jubah naga yang tersulam indah, yang didahari alah masakan-masakan istimewa yang lezat. Haha! Inilah perbedaan bagaikan langit dan bumi. Maka syukur sekali Seribaginda masih mengingat persahabatan dahulu hari itu. Kata-kata itu membuatnya pias wajahnya semua hadirin di ruang istana itu. Kaisar Gusar bukan main, tetapi ia mencoba menguasai dirinya. Ia mesti pegang teguh keagungannya sebagai raja. Maka juga ia tertawa, walaupun dengan kering. Ia kata, 10 tahun sudah kita tidak bertemu, Tio Sian Seng, tetap jumawata kalah daripada dahulu hari itu. Hang Po, ambilkanlah kursi untuk mengundang Tio Sian Seng berduduk. Diam-diam Tan Hang mengerutkan kening. Benar saja orang tua itu Chio Hang Po adanya, ialah gurunya Tai Woe Chong Kuan Lotong San. Dengan diam-diam juga ia lantas memperhatikan gerak-geriknya jago hunkin cokut Chio itu. Dengan sikapnya hati-hati sekali, Chio Hang Po mengangkat sebuah kursi, ia bawa itu untuk diletaki dengan perlahan-lahan. Seri Baginda menghadiahkan tempat duduk. Katanya dengan nyaring. Sebagai ahli, Tio Tan Hang mengetahui orang telah mengerahkan tenaga dalam, dengan itu kursi itu telah dibikin rusak bagian dalamnya, bagai tahu empuknya, maka kalau ia duduk di situ, pasti kursi itu akan amruk sendirinya. Tapi ia berpura-pura tidak mengetahui itu. Terima kasih, katanya Seraya melirik kursi itu. Ia pun berkata dengan menghadapi kursi, maka suara napasnya mengenakan alat tempat duduk itu. Segeralah terjadi sesuatu yang menajubkan. Agaknya Tan Hang meniup debu kursi itu, akan tetapi akibatnya luar biasa sekali. Bukan debu-debu yang terbang berhamburan, hanya kursinya sendiri yang amruk menjadi setumpukan debu, antaranya ada yang melayang-layang. Kaisar kaget hingga mukanya pucat, sedang Tio Hang Po menjadi sangat likat. Memang Tan Hang merusak kursi dengan meminjam tenaga dalamnya Hang Po, akan tetapi tiupan itu memang dasyat, maka juga Kietin, yang tidak mengetahui itu, hatinya goncang. Bukan main mendongkolnya Tio Hang Po mendapatkan Tan Hang menggunai kecerdikannya itu untuk membuatnya mendapat malu, tetapi di dalam keadaan seperti itu, tidak dapat ia mengumbar hawa marahnya, maka dengan terpaksa ia mengambil sebuah kursi lain. Tan Hang tertawa dan berkata, Kursi-kursi yang sudah tua di istana harus ditukar dengan yang baru. Tapi ah, ini satu nampaknya masih cukup kuat. Dan dengan toapan ia bercokol di atas kursi itu. Terima kasih. Ia berkata pada Hang Po kepada siapa ia mengangguk. Mukanya jago si Cio itu merah, tetapi ia berdiam saja. Lantas ia mengambil tempat di belakang orang, matanya saban-saban melirik kepada Kaisar, supaya, asal Kaisar itu mengedipi mata, ia bisa turun tangan, untuk mematahkan tulang-tulangnya Tan Hang. Kaisar menanti sampai tetamunya sudah berduduk, baru ia membuka mulutnya. Tio Sian Seng. Katanya, dingin. Kabarnya kau telah menerima seorang murid wanita yang kau sangat menyayanginya, ialah puterinya Iekiam, apakah kau mengajak datang ke kota raja ini? Tunggu saja nanti setelah penasarannya Iekoklo dapat dilampiaskan, hingga segala apa menjadi terang jelas di seluruh negara, akan aku bawa dia menghadap Sri Baginda. Menjawab Tan Hang tenang. Hektometer. Kietin mengejek. Apakah kau tidak ketahui Iekiam itu mendurhaka terhadap tim sudah bagus yang tim telah mebebaskan dia dari hukum picis? Akan tetapi, Sri Baginda. Berkata Tan Hang, pun dengan tawar. Ingatkah peristiwa dahulu hari itu ketika Iekoklo datang menyambut Sri Baginda pulang ke negara? Bukankah Sri Baginda yang mengatakannya sendiri, berjanji bahwa untuk selama-lamanya Iekoklo tidak bakal dihukum mati? Tio Tan Hang, kau sangat kurang ajar. Yang Cong Hei mementak tanpa menanti tanda atau titah dari rajanya. Raja pulantas berkata, Iekiam itu sudah mendurhaka, karena selagi tim dalam kesusahan dia sudah mengangkat seorang raja baru, maka itu meskipun ia mempunyai kinpai, dia tidak dapat bebas dari dosa tak berampun. Tio Sian Seng, sungguh tim tidak mengerti, mengapa kau tetap hendak menyaterukan timi? Tan Hang kembali tertawa dingin. Jikalau aku menyaterukan Sri Baginda. Katanya Nyaring. Maka aku khawatir sampai hari ini Sri Baginda masih merasakan tusukannya angin dingin dari negara Watzu yang merajuk ke tulang-tulang hingga tak tertahan sakitnya. Berubah air mukanya Kaisar. Dahulu hari itu kau telah melepas budi terhadap tim. Katanya, keras. Budi itu telah tim catat, dari itu tak usahlah kau mengungkat-ungkatnya pula. Baiklah. Tan Hang tertawa-tawar. Segala apa sudah lewat, segala kejadian dulu itu jangan ditimbulkan pula. Karena itu, mari kita bicara dari hal sekarang. Baiklah. Berkata Raja. Yap Chong Liu paman dan keponakan bersama-sama Pit Heng Tian sudah menerbitkan huru hara di Kang Lam. Syukur Pit Heng Tian itu insaf akan kekeliruannya. Dia telah menyatakan suka menakluk terhadap tim. Tidak demikianlah Chong Liu, benar dia sudah menyingkirkan diri entah kemana tetapi ditun ke emasi ada Yap Seng Lim yang berkepala batu. Tim dengar Yap Seng Lim itu keponakan muridmu, maka sekarang, kalau benar kau tidak menyaterukan aku, tim minta sukalah kau menulis surat kepadanya supaya dia suka datang menakluk. Tan Hang tertawa. Kiranya sepucuk surat dari Tio Tan Hang ada sedemikian berharga hingga dia mendapatkan hadiah pesta ini. Katanya. Inilah perbuatan yang bisa membuat Tan Hang kaget karena sangat dimanjainya. Tetapi, Sri Baginda, Tan Hang pun ada mempunyai tiga syarat untuk diajukan kepada Sri Baginda. Kietin tahu ia disindir, ia merasa sangat tidak senang. Kau bilanglah. Katanya, suaranya dalam, tanda ia menahan sabar. Syarat yang pertama tadi telah disebutkan. Berkata Tan Hang. Alah aku mohon Sri Baginda mengumumkan kepada seluruh negara supaya penasarannya I.E. Koklo dapat dicuci bersih. Yang kedua. Kaisar tanya. Yang kedua ialah aku bersedia akan menulis surat kepada Yap Seng Lim untuk minta ia datang menakluk. Kata Tan Hang. Tetapi dalam hal ini aku percaya tidak nanti Seng Lim suka menyerah. Maka itu untuk kebaikannya kedua pihak, baik Seng Lim dibiarkan membawa pasukan perangnya sendiri menyingkir ke Kepulauan Chowusin untuk dia berdiam di sana. Dengan begitu, tenaganya itu dapat dipakai untuk membela negara, guna dia menahan serbuannya perompak-perompak bangsa Kate, pendek. Keuntungan lainnya ialah pemerintah tak usah memberi gaji dan rangsum kepada pasukan pembela negara itu. Umpama kata Sri Baginda hendak melindungi muka pemerintah, bolehlah dia dianugerahkan sesuatu pangkat, agar di Kepulauan itu dia dapat mengangkat dirinya menjadi Raja Muda. Tidakkah itu namanya dialah suatu menteri dari kerajaan Beng yang terbesar? Bukankah ini daya kebaikan untuk kedua belah pihak? Tergerak juga Kietin atas usul ini. Tetapi hanya sejenak, ia sudah memikir lainnya lagi. Ia terpengaruh, hingga ia berkhawatir, oleh kata-kata. Memelihara harimau berarti bencana mengeram di dalam. Maka itu, ia lantas berdiam. Sekarang syarat yang ketiga. Kata Tan Hong tanpa ia perdulikan Raja itu. Ah, mulut Tio Sian Seng tentu sudah kering bekas bicara saja, baiklah kau minum secang tirarak untuk membasahkannya. Berkata Raja. In Chong Goan, kau pun silahkan minum bersama. Kietin sendiri mengangkat poci arak, menuang isinya ke dalam tiga buah cawan, kemudian ia menetahkan yang Chong Hai membawakan itu kepada Tan Hong dan In Tiong. Tan Hong yang dibawakan lebih dulu, selagi menyambuti arak untuknya, ia merampas juga arak untuk In Tiong itu. Sambil berbuat begitu, ia kata sembari tertawa. In Chong Goan tidak kuat minum, biarlah aku yang mewakilkannya. Dengan lantas ia mencegeluk araknya, atau dengan lantas juga ia membuka mulutnya menyemburkan arak itu, hingga di antara bau harumnya, arak meluncur kepada Yang Chong Hai. Tio Hang Po sebat, ia membentur Chong Hai hingga orang tertolak ke samping dan karenanya dia tak kena tersembur. Tio Tan Hong menegur Hang Po. Di depan Seri Baginda kau berani berlaku kurang ajar. Sementara itu arak itu mengenai seorang pahlawan di belakang Chong Hai, muka dia itu lantas saja melepuh seperti bekas kena api. Poci arak itu ada sebuah poci rahasia, di dalamnya terbagi dua, arak untuk raja sendiri arak istana, yang bersih, tetapi yang untuk Tan Hong, telah dicampurkan racun. Tan Hong bercuriga, maka ia ambil tindakannya itu. Syukur Chong Hai ditolongi Hang Po, kalau tidak tentulah ia menjadi kurban. Menyusul tegurannya Hang Po itu, terdengar lagi bentakan lain dibarengi sama berkelebatnya golok. Itulah Tau Leong Chun Chia, yang menghunus goloknya seraya terus menyerang. Tio Tan Hong tertawa bergelak dan berkata, Aku tidak sangka aku seorang rakyat jelata telah begini dicintai raja hingga diundang menghadirkan pesta Hong Bun Hoi. Sembari berkata begitu, ia mengebut dengan tangan bajunya, menyampok goloknya Tau Leong Chun Chia, sebuah golok beracun, sedang lain tangannya, tangan kiri, menangkis sambarannya Chio Hang Po, yang pun terus menjambak kepadanya, untuk dicengkram. Tau Leong Chun Chia menjerit keras, goloknya mental terbang, tubuhnya terguling reboh akibat sampokan itu. Tek Seng Siang Jin sudah bersiap untuk membantu menyerang dengan kebutannya, akan tetapi menyaksikan liahainya Tan Hong, ia tidak berani berlaku sembrono. Chio Hang Po tidak berhenti sampai di situ setelah sambarannya tidak mengenai sasarannya, ia membalik telapakan tangannya, untuk terus menyerang lebih jauh. Kedua tangan benterok dengan keras, tubuh Tan Hong mundur dua tindak. Sebenarnya Tan Hong hendak menguji tenaganya Hang Po, tetapi sebab ia berbareng melayani Tau Leong Chun Chia, tenaganya itu terbagi, sedang tenaga dalam mereka berdua hampir berimbang. Hang Po seorang ahli silat lihai, ia mengarti sebab mundurnya Tan Hong itu. Ia kata dalam hatinya. Tan Hong baru menggunai lima bagian dari tenaganya, dengan itu ia dapat membebaskan diri dari tenagaku seribu kati, benar dialihai, pantas dia dihormati banyak jago tua. Sayang, sayang. Lalu terdengar suaranya Tan Hong. Sayang apa? Tanya Hang Po heran. Sayangkah seorang ahli silat kenamaan di utara dan sudah berusia lanjut juga, kau kena dipedayakan nguridmu, hingga kau menjadi budak orang. Menyahut Tan Hong. Hang Po menjadi gusar, hingga ia membentak. Sekalipun gurumu, Tia Tian Hoa, bertemu dengan aku dengan hormat ia memanggil aku Ciam Po E. Tahukah kau itu? Maka itu juga, seorang harus bisa menempatkan dirinya. Sahut Tan Hong. Orang mesti berhati-hati. Tetapi kau, dalam usia lanjutnya ini, kau berpikiran gelap, kau kesudian menjadi budak orang. Kau sendiri yang membuatnya dirimu dipandang rendah lebih dulu, habis, ada sangkutan apakah dengan aku? Tan Hong berkata-kata dengan nasihat campur sindiran, Ciu Hang Po tidak dapat menguasai dirinya lagi, sambil berseru ia menyerang pula, dengan tangan kirinya. Tan Hong berkelit dengan menggeser kakinya menurut jurus Seng Naga Jalan Mutar, atas mana ia disambar lebih jauh dengan tangan kanan si orang tua. Tan Hong memela diri dengan sebelah tangan menjaga dadanya, tangan yang lain menghalau serangan. Ia menggunai ilmu silat Simee Chiang Hoat, yang dapat membebaskan diri dari tiga serangan beruntun. Selagi memela diri, ia melirik ke arah Intiong, ia mendapatkan conggoan itu, berbangkit dengan tegar tetapi berkata dengan suara sedih. Seri Baginda, aku mohon tanya, keluarga In bersetia turun temurun, maka apakah salah dosanya maka dua kali kami dihadiahkan arak beracun. Pertanyaan ini disebabkan In Cheng, ialah kakek Intiong, ketika dulu diutus ke negeri Watzu, di sana ia menampak kesengsaraan, akan tetapi ketika ia kembali dengan selamat. Kietin menghadiahkan dia arak tercampur racun dan terbinasa karenanya. Maka itu sekarang di depan raja sendiri, Intiong menegur. Kietin terbengong menyaksikan Tan Hong tidak kena diracuni, bahkan dia dapat menyerang Yang Chong Hai dan sekarang jadi bertarung seru sama Chiong Hang Po. Sedang ia kaget dan heran itu, ia mendengar tegurannya Intiong ini. Apa kau bilang? Ia tanya, terkejut, matanya dipentang lebar. Intiong tengah bersedih dan mendongkol, maka ia menyahuti dengan keras. Aku numpang tanya tentang undang-undang pemerintah, apakah siapa bersetia membela negara dia mesti menerima hukuman mati dengan diminumkan arak beracun. Eh, apakah kau bilang? Raja menanya, air mukanya berubah keren. Kakekku diutus ke negara asing, buat 20 tahun dia hidup sengsara dengan menggembala kuda di sana. Katain Chong Goan. Atas jasanya itu, seluruh pemerintah memuji kakekku itu, yang telah dibandingkan dengan Sobu, hingga namanya pantas dicatat dalam hikayat, akan tetapi begitu dia pulang, dia disambut sama arak raja yang dicampuri racun. Aku intiong, aku tidak berjasa benar seperti kakekku itu, aku toh pernah bekerja untuk Seri Baginda, aku telah diutus ke negeri Watzu menyambut Seri Baginda pulang, maka itu aku mau tanya, kenapa Seri Baginda berbuat terhadapku seperti terhadap kakekku itu. Ditanya begitu, Kietin tidak dapat menjawab. Justeru itu si orang tua, yang dandan sebagai anak sekolah, yang romannya kasar membentak. Intiong mengucapkan penasarannya, dia harus dibikin mati. Intiong menjadi sangat gelusar hingga ia berjingkrak. Selagi suasana sangat tegang itu, tiba-tiba terdengar suara nyaring dari beradunya gelang, mendengar apa semua busu menjadi berdiam, hingga ruang menjadi sangat sunyi. Si pelajar yang kasar itu pun berdiri dan dengan sikapnya sangat menghormat. Di situ segera tertampak munculnya dua pasang pria dan wanita, yang jalan di depan ialah seorang muda usia 20 lebih, pakaiannya perlente, sedang yang berjalan di tengah, mirip sepasang suami istri, yang wanita berambut merah sebagai orang asing. Yang jalan di paling belakang ialah seorang wanita usia pertengahan yang romannya cantik, yang Intiong kenali sebagai Inlui, adiknya. Sekonyong-konyong Kaisar Kietin tertawa. Intiong Goan, kau salah paham. Katanya nyaring. Kaketmu itu divitnah oleh Dorna Ong Chin, sakit hatinya itu telah tim cuci bersih. Arak tim hari ini adalah arak obat sipco anto apowachiu, kenapa kau curiga tidak keruan? Apakah kau tidak melihat yang tim sendiri pun telah minum itu? Apakah kau sangka aku satu bocah cilik? Kata Intiong dalam hatinya. Ia sudah hendak mengambil sikap keras itu tatkala ia melihat Tan Hang melirik padanya berulang-ulang, memberi tanda untuk ia jangan sembrono. Tan Hang memberi isyaratnya sambil dia terus melayani Chiyo Hang Po. Setibanya itu empat orang, si anak muda lantas menekuk lutut untuk mendekam menghadap Raja. Huang Bansue, Sin Chie datang menghadap. Kau, Kian Chim. Berkata Raja. Ada apa kau datang kemari? Anak muda itu menyehuti. Puteri dari Iran dari tempat yang jauh datang berkunjung, Sin Chie menemani dia menghadap Huang, Sin Chie ialah anak raja membasahkan dirinya sendiri, dan Huang ialah panggilan untuk ayah yang menjadi raja. Anak muda itu memang Tai Chu, putera mahkota dari Kietin. Ia muncul dengan maksud sengaja. Lebih dulu daripada itu, guna mencapai maksudnya menghadap Raja, Tan Hang telah memikirkan jalannya. Ia ingat putera mahkota itu, seorang anak muda yang polos, yang katanya bercita-cita besar, maka ia hendak mengandali putera itu. Ia pun mengharap, kalau Tai Chu dan pihak Iran sudah berserikat, mereka bersama dapat menyerang bangsa Tartar. Tai Chu suka bekerja sama Tan Hang, hanya, belum dia sempat menghadap ayahnya, Tan Hang sudah lebih dulu kena diundang Raja. Sebelum Tan Hang berangkat ke istana, ia sudah memberi kisikan pada En Lui, supaya istrinya segera menemui Tai Chu. Maka itu, Tai Chu bisa muncul di saat ketegangan. Puteri Iran dan suaminya, Toan Teng Hong, memang dari siang-siang telah tinggal secara rahasia di dalam istana Tai Chu itu. Puteri Iran pun segera memberi hormatnya pada kaisar, dengan suara merdo ia berkata. Puteri Iran bersama menantu Raja, Toan Teng Hong, menghadap Seri Baginda Raja Kerajaan Beng Yang Maha Agung, kami mewakilkan Raja Iran menyampaikan hormat-sehormatnya kepada Seri Baginda serta juga memujikan Seri Baginda berbahagia dan panjang umur, rakyatnya selamat santasa dan negaranya makmur. Puteri ini bicara dalam bahasa Tiong Hoa, yang ia telah apalkan setau berapa ratus kali, maka itu ia bisa mengucapkannya dengan baik, hingga mendengar itu senang hatinya kaisar. Ia juga girang ada negara besar yang menghunjuk hormat padanya, sedang pada masa itu, selagi pemerintah Beng Lemah, ada negeri-negeri kecil yang sungkan membayar upeti. Toan Teng Hong pun lantas memberi hormat, bahkan sambil berlutut. Ia menjadi menantu Raja Iran tetapi ia tetap rakyat Kerajaan Beng, maka itu ia tidak hendak berlaku kurang hormat. Habis itu, Tai Chu pun berkata, Toan Huma ini ialah puyut ke generasi kedelapan dari Toan Pengciangsu dari Tali dan ia adalah saudara dari Toan Teng Peng, Pengciangsu yang sekarang, Toan Huma sendiri, semenjak tujuh turunan, telah tinggal di Iran dan baru sekarang ia kembali ke negerinya. Mendengar keterangan itu, hati kietin tergerak juga. Kongcu bersama Huma datang menghadap, ada urusan apakah? Ia menanya. Ia memanggil Kongcu, Chuan Puteri, kepada Puteri Iran itu. Puteri itu tidak paham bahasa Tiong Hoa, ia kurang mengarti, maka itu Toan Teng Hong lantas menyalin perkataan Raja. Mendengar demikian, ia tertawa, sambil menunjuk Tio Tan Hong, ia memberikan jawabannya dalam bahasanya sendiri, maka lagi sekali suaminya mesti menjadi juru bahasa. Kata Teng Hong, Puteri Iran telah memberikan kekuasaan kepada Tio Sian Seng untuk Tio Sian Seng menjadi wakilnya dengan kekuasaan penuh untuk berbicara dengan Seri Baginda merundingkan soal persahabatan dan perserikatan di antara kedua negara Tiongkok dan Iran. Tai Chu juga lantas mendekati ayahnya untuk berkata dengan perlahan. Kerajaan Iran ada kerajaan yang nomor satu besar di Asia, kekuatannya tidak lebih lemah daripada negara kita, maka itu haraplah Wong perlakukan dengan hormat pada utusannya itu. Kata-kata putera ini sebenarnya ada menurut ajarannya Tan Hong, tetapi kata-kata itu diturut raja, maka itu, pertempuran sudah lantas berhenti dan Tio Tan Hong diundang duduk pula. Malah raja lantas menanya pendapat yang luhur dari utusan Iran ini. Tan Hong bersenyum. Inilah justru itu urusan yang ketiga yang tadi hendak aku menjelaskannya. Ia berkata, Itulah aku minta istimewa kepada Seri Baginda untuk menganugerahkan Toan Teng Hong menjadi Hoan Ong, atau raja muda turun-temurun di tali, supaya dia menguasai semua suku bangsa dan pembesar-pembesar di dalam seluruh wilayah tali itu. Sesudah itu barulah dikirim utusan ke negeri Iran untuk mewartakan agar raja Iran mendapat tahu yang puteri dan menantunya telah mendapatkan perlakuan yang dihormati di Tiongkok. Hal ini dapat didamaikan. Berkata Kietin mengangguk. Hanya Provinsi Inlam itu, semenjak Tayacou Hang Tei membangun negara, telah turun-menurun diserahkan kepada keluarga Bok. Kalau sekarang tali hendak diangkat, dipisahkan dari kekuasaannya, firman harus dikeluarkan untuk memberitahukan dia serta mesti dinantikan jawabannya dulu, agar dengan begitu menjadi ternyata, terhadap menteri berjasa dan turunannya, tim ada menaruh penghargaan. Tan Hang berkata pula, dulu hari Iran pernah diilas angkatan perang Mongolia, maka kalau di sana orang menyebutnya bahaya kuning, orang takut bukan main. Dan sekarang bangsa Tartar, yaitu negara Wadzu, sedang kuatnya, pengaruhnya sampai di Asia Tengah, berbatasan dengan negeri Iran, maka jikalau Seri Baginda mengiring utusan ke Iran, untuk mengadakan perserikatan, untuk sama-sama menjaga diri dari ancaman Tartar itu, pastilah Raja Iran akan menyatakan persetujuannya. Secara begitu juga, ancaman bahaya untuk Tiongkok di bagian barat daya jadi dapat diperkecil. Itu pun ada menguntungkan kedua belah pihak. Kietin mengangguk, tidak peduli sebenarnya ia tak menyenangi Tan Hang. Nyata Tio Sian Seng memikir keselamatan negara. Ia berkata, maafkan pada tim, silahkan minum tiga cawan arak. Setelah itu Raja pun, menitahkan hambanya menyiapkan persenan untuk Tan Hang. Mendengar perkataan Raja itu, muka Intiong pucat, ia khawatir Raja nanti main gila lagi. Ketika dia ini tertawa dan menjawab Kaisar. Tentang hadiah aku tidak dapat menerima, tetapi arak tidaklah apa, untuk membasakan tenggorokan. Lalu tanpa bersangsi-sangsi, ia mencegeluk kering tiga cawan beruntun. Hati Intiong berdenyutan, akan tetapi setelah mendapatkan Tan Hang tidak kurang suatu apa, baru ia merasa tenang pula. Sekarang dapat ia memikir. Kietin hendak membuat perserikatan dengan Iran, ia mesti berlaku baik pada puteri Iran ini, karena Tan Hang sangat dipercayai puteri Iran, apabila dia dibikin celaka, sama juga jembatan dirusak. Benarlah, tidak dapat Raja tidak berhati-hati. Sebenarnya Intiong membadai hanya separuhnya. Kietin juri berbareng mengagumi Tan Hang. Ia tidak menyangka Tan Hang demikian lihai, bahkan puteri negara asing dapat dipergunakan sebagai senjata olehnya. Tan Hang lantas maju lagi satu tindak. Ia kata, sekarang ini ancaman bencana tetap ada. Sudah bangsa tartar menjagoi di barat daya, juga ada gangguan bajak-bajak kiet, pendek, di tenggara, meski benar dia telah dilambrak tentara rakyat, setiap waktu dia dapat mengacau pula. Dulu di timur daya ada ancaman bangsa mancu, yang mengumpul kekuatan tentaranya di luar San Haikwan, senantiasa dia mengintai Tionggoan, maka itu jikalau Seri Baginda tidak meluaskan kebijaksanaan Seri Baginda serta pandai menggunai tenaga tentara dan rakyat, aku khawatir nanti terulang peristiwa Tobokpo yang kedua kali. Walaupun tim kurang bijaksana, tim rasa tim bukanlah Raja Tolol. Berkata Kietin. Maka kalau Tio Sian Seng sudi membantu pemerintah, inilah hal yang meminta pun tim tidak berani. Sebaliknya, umpama Tio Sian Seng tidak sudi membantu tim, tim mengharap Sian Seng tidak membantu memerluas pengaruhnya kaum pemerontak. Dengan ini Kaisar menimbulkan pula soal gerakan tentara rakyat di Kang Lam. Mendengar itu, wajah Tan Hong tidak berubah, bahkan sambil tertawa ia berkata, Jikalau Seri Baginda mau menangkis serangan dari luar dan memperbaiki pemerintahan di dalam, rakyat negeri tentulah menunjang Seri Baginda, kalau tidak, meskipun ada satu Pit Heng dan yang datang menakluk, di sana masih ada Yap Chong Liu yang kedua yang nanti bangun pula. Kietin berdiam. Tiga syarat yang aku kemukakan, semuanya tak sedap untuk kuping. Tan Hong kata pula. Tetapi semua itu untuk kepentingan Seri Baginda sendiri. Dengan berserikat sama Iran, pastilah Tartar dapat dipengaruhkan. Bukankah dalam hal ini tim sudah menerima baik? Tanya Raja. Aku mohon Seri Baginda membiarkan Yap Seng Lim membelai semua kepulauan dan supaya dihentikan pergerakan tentara menyerang tentara rakyat. Kata Tan Hong langsung tanpa memperdulikan perkataan Raja itu. Kietin mengerutkan kering. Hal ini baiklah dibicarakan lagi nanti. Ujarnya. Tetapi Tan Hong tidak memperdulikannya, ia berkata pula. Untuk mencuci penasarannya Ieku Klo, haruslah Seri Baginda mengeluarkan permakluman, supaya rakyat semua mengetahui yang Seri Baginda sudah menginsafi kekeliruan dan dapat memperbaiki kekeliruan itu, hingga Seri Baginda menjadi seorang raja yang bijaksana. Dengan begitu saja maka pastilah rakyat akan bersetia mati untuk rajanya. Kietin murka bukan main, hingga wajahnya menjadi guram. Maka dengan dingin ia kata. Kelihatannya sudah selayaknya tim mengangkat Sian Seng menjadi juru penasihat. Terus ia memandang ke kiri dan kanan, kemudian Seraya menunjukin Lui, ia menanya. Adakah dia pembesar wanita yang menemani putri Iran? Atas pertanyaan itu, putra mahkota yang memberikan jawabannya. Nyonya ini ialah nyonya Tio Sian Seng. Katanya. Benar nyonya inilah yang menemani putri Iran. In Lui bertindak maju, ia berkata. Cucu wanita dari In Ceng, In Lui, menghadap Seri Baginda, dan aku pun mengaturkan terima kasih untuk Budi Seri Baginda kepada keluarga kami beberapa turunan. Kietin jengah. Kiranya ialah adik perempuanmu. Katanya kepada In Tiong. Pantaslah kau lebih suka meninggalkan kedudukanmu sebagai conggoan dan bersedia mengikuti iparmu pergi merantau. In Tiong mendongkol sekali akan tetapi ia menahan sabar. Kietin tertawa, terus ia kata. Baiklah, Mari kita minum. Urusan negara boleh dibicarakan pula lain kali. Tan Hang masih hendak membuka mulut ketika satu orang kebiri muncul menyampaikan kata-kata perlahan kepada Raja, atas mana Raja Lantas berkata. Permaisuri mendengar kedatangan putri Iran, ia menjadi girang sekali, maka itu ia mengundang tuan putri serta suaminya masuk ke keraton untuk membuat pertemuan. Kian Chim, pergilah kau menemani mereka bertemu sama ibumu. Putri Iran tidak tahu apa-apa, ia girang dengan undangan itu, Tan Hang tetapi berkhawatir, hanya dalam keadaan seperti itu, ia tidak dapat mencegah. Setelah putri itu dan suaminya masuk ke keraton, Kietin tertawa. Kenapa Tio Sian Seng tidak minum lebih jauh? Katanya. Selagi Tan Hang belum menyahuti, Tio Hang Po sudah berkata, Tio Sian Seng adalah ahli silat terbesar di zaman ini, tadi hamba sudah menerima pengajaran daripadanya, akan tetapi kita belum mendapat kegembiraan sepenuhnya, dari itu biarlah budakmu mempertunjukkan lagi sesuatu guna membantu mengembirakan pesta ini. Kata-kata ini segera diiring perbuatannya. Dengan beruntun ia menyentil tiga cangkir terisi arak di hadapannya, hingga semua cangkir itu mental ke arah muka Tio Tan Hang. Tan Hang tahu orang lagi membanggakan tenaga jeriji tangannya, ia bersenyum, lekas-lekas ia membilang, Aku si orang si Tio mana berani menerima pemberian arak kehormatan dari Lo Ocian Poe, maka itu dengan meminjam arak ini aku membalas menyuguhkan. Ia pun menggunai kepandayan It Chiesian dengan apa ia mengembalikan ketiga cawan arak itu tanpa cangkirnya miring atau araknya mengeplok, melihat mana para hadirin pada memuji di dalam hatinya. Akan tetapi itulah belum semua. Tio Hang Po hendak membaliki pula ketiga cawan itu tapi mendadak, tepat di hadapannya, cawan-cawan pada pecah sendirinya, sedang semua cawan itu terbuat dari batu kemala yang kuat. Inilah ia tidak pernah sangka, terpaksa ia menghibas dengan tangan bajunya, menyempok araknya hingga arak itu munkrat keempat penjuru. Semua busu terkejut, semua lantas pada berkelit, karena cipratan arak itu keras menyambernya, seperti butir-butir peluru. Sungguh liyai. Kietin memuji, terpaksa. Seorang mempertunjuki kepandainya tak sama dengan dua orang berbareng, karena kamu sama-sama pandai, Cio Loosu, cobalah kau main-main sebentar sama Tio Sian Seng, supaya semua orang di sini dapat membuka matanya. Baiklah. Sahut Hang Po nyaring menerima titah itu, bahkan ia lantas berlompat, melewati meja di depannya, untuk terus menendang, gerakannya itu sangat gesit. Walaupun orang bergerak dengan garang dan cepat itu, orang melihatnya Tio Tan Hang, duduk tenang di kursinya, hingga mereka menduga, tendangan itu pasti akan mengenai sasarannya, sebab itulah yang dinamakan serangan jantung. Karena ini, walaupun semua busu telah dikisiki, Tan Hang itulah musuh, mereka atau berseru sendirinya. Sebagai akibat dari tendangan dasyat itu, di situ terdengar suara berak. Yang nyaring sekali, lalu tertampak kursinya Tan Hang kena ditendang terlempar dan jatuh hancur di lorak tangga, Tan Hang sendiri terlihat berdiri tenang-tenang saja di dekat kursinya itu. Semua orang heran sebab tidak kelihatan sama sekali caranya Tan Hang itu mengelit diri. Sungguh satu pesta Hongbun Hue yang mengembirakan. Tan Hang berseru sambil tertawa. Sungguh Seri Baginda sangat menghormati aku. Belum lagi berhenti tertawanya orang Sityo ini, atau Cio Hang Po sudah menerjang pula kepadanya, menerjang sambil berlompat, tangan kiri langsung dari depan, tangan kanan dari samping. Tan Hang mengenal itulah serangan untuk memisah otot dan mematahkan tulang. Ia tidak berani berlaku ayal-ayalan, dengan sebat ia membalik telapakan tangannya, untuk membarengi menghajar. Hang Po liahai sekali, dengan merangkap dua tangannya, ia membebaskan diri dari hajaran itu, lalu dengan tidak kalah sebatnya, ia mengajukan terus tangannya itu, untuk menjambak dengan semua sepuluh jari tangannya yang kuat, sebab ia menggunai tipu silat Teng Jiao Kang, kuku burung Garuda. Siapa terkena tercengkeram, pastilah ototnya putus dan tulang-tulangnya patah. Atas serangan itu, Tan Hang mengundurkan diri, setelah mana, ia membalas menyerang, dengan tipu silatnya dari tiangkun, silat panjang, kedua tangannya bergerak dari kiri dan kanan, bagaikan kampak membuka gunung, atau martil besar menghajar batu. Hebat anginnya serangan itu, sampai para busu pada mengundurkan diri, hingga ruang menjadi luas, sedang ruang Bansiulko itu memang lebar, di mana dapat diatur seratus meja perjamuan. Karena bergeraknya para busu itu, piring dan mangkok pada jatuh ke tanah, hanya karena terbuat dari logam atau batu kemala, tidak sampai ada yang pecah wancur. Hunkin cokut ciu dari ciu hangpo ialah yang terliahai di jamannya itu, akan tetapi ditolak oleh angin kepalanya Tan Hang, dia toh tidak dapat mendesaki tubuh untuk datang dekat kepada lawannya, dari itu, meski ia sudah menyerang berulang-ulang sampai 30 jurus, ia belum berhasil mengalahkan lawannya itu. Ia merasa jengah sendirinya ia telah membuka mulut besar di hadapan raja. Ia pun lantas menjadi gelisah sendirinya. Dalam sengitnya ia berseru, tubuhnya berlompat maju. Duk! Demikian suara yang terdengar, tetapi bukan ia yang mengenakan sasarannya dalam rupa tubuh Tan Hang yang terpental, sebaliknya pundaknya sendiri yang kena terhajar kepalan orang yang diserangnya itu. Karena ia sudah merangsak, ia menyambar terus tangan Tan Hang itu, untuk dicekuk. Atas ini, Tan Hang menarik pulang tangannya itu seraya ia menolak dengan tangan yang lain, maka terjadilah ia mundur beberapa tindak. Hang Po sudah mendesak, artinya ia berhasil merapatkan diri, maka hendatlah serangan-serangannya lebih jauh, sampai Tan Hang nampak terdesak, melihat mana para busu mendapatkan jagonya lebih unggul. Gilim Kun Tong Nialo Tong San Girang sebab gurunya menang di atas angin, ia sampai berseru-seru dengan pujiannya. Selagi pertempuran berlangsung terus, Tan Hang yang nampaknya terdesak mendadak membalas menyerang tiga kali saling susul, karena ini, dadanya menjadi terbuka sendirinya. Tong San melihat kekosongan itu, ia berkata di dalam hatinya, Sungguh lucu kau yang dinamakan ahli pedang nomor satu di kolong langit ini, kau tidak mengarti ilmu silat hunkin cokut ciu dari guruku. Di hadapan musuh tangguh kau membuka dirimu secara begini, itu tandanya kau cari malumu sendiri. Hampir komandan Gie Lim Kun ini berseru keras ketika pertempuran itu, yang berlangsung terus, memperlihatkan gerakan tangan kanan Hang Po, sedang tangan kirinya menahan tangannya Tan Hang, tangan kanan itu membacok lengan lawannya. Kelihatannya lengan Tan Hang itu bakal terhajar hingga patah, sedang dadanya pun seperti terjamre tangan kiri lawannya, yang sudah bergerak lebih jauh menyusuli tangan kanannya itu. Bagus! Tong San berseru saking gembiranya. Cuma sebegitu dia berseru, atau lantas terdengar jeritan Oh! Dari Cio Hang Po, yang kedua tangannya tertarik pulang dan tubuhnya mundur tiga tindak, setiap tindakannya berat hingga mengasih dengar suara, suatu tanda ia mundur sambil mempertahankan diri untuk tidak roboh. Mukanya pun menunjuki dia jengah sekali. Apakah yang sebenarnya telah terjadi? Tio Tan Hang menginsafi lawannya hendak mengerjakan pukulan dari Hun King Chokut Chiu Yang Liyahai itu, untuk membuat otot-ototnya putus dan tulang-tulangnya patah atau remuk, ia melihat kesulitannya untuk bertahan tanpa tipu daya, maka itu sesudah melayani sekian lama itu, ia lantas menggunai akal. Itulah dengan sengaja ia menyerang dengan dua tangan berbareng, hingga kelihatannya ia membuat lowongan. Sambil memasang umpan itu, ia mengumpulkan tenaganya di dada, untuk melindungi diri, guna mengerahkan tenaga itu. Sedang jalan darahnya Soan Kiehiyat, ia tutup, guna menghindari diri dari totokan. Justru tepat jugaannya, jari tangan kiri Hang Po menyambar ke tempat yang berbahaya itu di dada. Tapi segera Hang Po menjadi kaget sendirinya. Dada itu lembek bagaikan kapas, bukannya dia yang dapat menjembak, justru jari-jari tangannya itu yang kena terbetot, lalu telapakan tangannya dirasakan sakit, hingga tubuhnya terhuyung. Ia menjembre tangan kanan Tan Hang, untuk mempertahankan diri. Tapi Tan Hang merontak melepaskan tangannya itu, sedang tangan kirinya dipakai menyambar ke tenggorokan lawan, jeriji tangannya mengancam ke bagian leher yang berbahaya itu. Hang Po kaget bukan main melihat ancaman itu, sebab ia telah mengenal dengan baik hebatnya It Chiesian dari lawannya itu. Dengan terpaksa ia menarik pulang kedua tangannya, untuk mengundurkan diri. Karena ia kesusu, ia bertindak cepat tetapi berat. Tan Hang sendiri tidak maju untuk menggunai ketika untuk menyerang lawannya itu, ia malah bersenyum, tangannya cuma menolak. Di dalam hatinya ia berkata, Inilah sungguh berbahaya, baiknya dia tidak melihat tipu daya aku, kalau dia menjambak tiga din saja di luar batas jalan darah Soan Kiai Hiat, kita bisa celaka berdua. Karena berkasihan kepada orang tua itu, yang sudah sedemikian lihai, ia tidak membalas menyerang, sambil bersenyum, ia kata, Cio loo ciam poe, sungguh lihai kau punya hunkin cokut cio itu, di dunia ini tidak ada tandingannya, karena aku sudah tak luk, baiklah kita tidak usah mencoba-coba terlebih jauh. Aku rekah, loo ciam poe. Hang poe bermuka merah, ia tidak dapat berkata-kata. Lalu si orang kasar, yang memakai jubah panjang dan kopiah seperti mahasiswa, berlompat maju ke depan, tangannya, yang memegang kipas, mengibaskan kipasnya itu. Ia pun berkata dengan nyaring, Tio Tan Hong, aku si orang cio yang bodoh, kebetulan aku dapat menghadiri pesta ini, maka itu tidak dapat tidak, mesti aku belajar dengan ilmu silatmu yang nomor satu di kolong langit ini. Suara itu sangat menantang lalu itu diteruskan dengan tikamannya dengan kipasnya itu, yang sebenarnya terbuat dari besi. Mendengar orang menyebut dirinya si cio, In Tiong bersama In Lui lantas mendapat tahu bahwa orang adalah Tiesie Sieseng Cio Taice, si mahasiswa berkipas besi. Dialah si mahasiswa kebantul di tengah jalan, lalu dia mempelajari ilmu silat, dia beroman kasar tetapi dia berdandan sebagai mahasiswa, maka itu, romannya jadi tidak keruan. Dalam ilmu silat, dia berhasil, maka jadilah dia seorang yang liahai. In Tiong menjadi gusar sekali. Terang Tan Hang hendak dikepung berdua. Maka ia maju seraya mementang kedua tangannya, hingga ia membuatnya beberapa busu di depannya menjadi terpelanting, sambil maju terus, ia menanya nyaring. Benarkah ini pesta Hong Bun Hwe? Sedang dengan tangannya ia menyempok kipas besisi orang si cio. Sebenarnya ia hendak menyerang tapi ia batalkan itu sebab segera ia mendengar tertawa lebar dari Tan Hang sambil berseru. Pertanyaan itu harus diajukan kepada Seri Baginda. Sambil berseru itu, tubuhnya Tan Hang melesat tinggi, ke arah mejanya kaisar. Semua busu terkejut, segera mereka bergerak, untuk melindungi kaisar mereka, meskipun mereka belum tahu niatnya Tan Hang. Hanya, belum lagi mereka bergerak, Tan Hang sudah tiba di depan raja. Tetapi, waktu Tan Hang mengulur tangannya kepada raja, mendadak tembok di belakang raja itu terbuka sendirinya, lantas raja ngelepot masuk ke dalam tembok itu, yang menjadi pintu rahasia. Di itu saat juga, Tau Leong Chun Chia dan Teg Seng Siang Jin, yang mendampingi raja, lantas maju menghadapi Tan Hang, untuk merintangi. Dari dalam pintu, yang sudah lantas tertutup pula, terdengar suaranya kietin. Tio Tan Hang hendak membinasakan raja, dia mendurhaka, maka tim memerintahkan membekuk dia, dia mesti segera dihukum mati tanpa ampun lagi. In Tiong juga mengandung penasaran, dia pun berdosa tak berampun, maka dia harus ditangkap bersama. Mendengar itu Tan Hang tertawa dan berkata, sekalipun Ie Kok Klo yang berjasa masih dihukum mati karena tuduhan memberontak, maka itu kalau Tan Hang menerima dosa ini, sungguh dia beruntung sekali, dia tidak dapat menampi kematiannya. Di mulut Tan Hang mengatakan demikian, di hati ia menyesal sekali, sebab maksudnya menawan raja, untuk dijadikan manusia tanggungan, gagal. Ia mengarti, ia bakal mesti berkelahi hebat menghadapi pahlawan-pahlawan raja itu. Tek Seng Siang Jin liahai ilmu silatnya yang dinamakan Tek Seng Chiu. Tangan memetik bintang, dengan tangan yang satu ia menyerang Tan Hang, disusul oleh tangannya yang lain, tetapi kenyataannya, serangannya yang belakangan yang sampai terlebih dulu. Tan Hang tertawa dingin. Atas datangnya serangan itu, ia tidak menangkis, ia tidak berkelit, hanya ia mengulur tangannya, untuk memapaki telapakan tangan si penyerang itu memapaki dengan jari tengah, yang disentilkan. Siapa kena sentilan ini, biasanya tulangnya patah dan remuk. Tek Seng Siang Jin melihat jerijinya lawan, ia menginsafi bahaya, maka ia lekas tarik pulang tangannya itu ke samping, untuk dengan tangan yang lain menyambar pula ke arah tulang pria-pai Tan Hang. Sungguh hebat. Kata Tan Hang tertawa. Kalau kau meyakinkan ilmu silatmu lagi 10 tahun, maka kau bakal tanpa tandingan di kolong langit ini. Ia lantas mengangkat pundaknya, sembari membentur tangan lawan itu ia memutar tubuh, tangannya diayun. Dengan begitu, ia membebaskan diri sambil berbareng menyambar tangannya si penyerang. Kalau benturan dilakukan dengan tenaga keras, sambaran itu memakai tenaga lunak. Makar potlah Tek Seng Siang Jin walaupun ia seorang lihai. Di dalam saat ia terancam bahaya itu, Tau Leong Chun Chia membaco ke arah pundak Tan Hang. Inilah serangan golok yang berbahaya, sebab kendatipun Tau Leong Chun Chia mempunyai cuma sebelah tangan, semenjak tangannya itu bercacat di tangan Inti Ong di Kong San, dia telah melatihnya itu dengan sungguh-sungguh. Atas datangnya serangan itu. Tan Hang tidak berkelit juga tidak menangkis, ia hanya melangsungkan penyerangannya terhadap Tek Seng Siang Jin, karena sambil maju terus, ia seperti menghalau diri sendiri dari ancaman bahaya itu. Tau Leong Chun Chia pun heran, ia bercuriga orang menggunai tipu daya, ia tidak meneruskan bacokannya itu. Justeru di detik itu, terdengarlah jeritan dari Tek Seng Siang Jin, yang tubuhnya pun roboh. Masih syukur untuknya, ia masih mencoba berkelit, jikalau tidak tentulah patah tulang-tulang tangannya. Tan Hang tidak sudah dengan merobohkan Tek Seng saja, sembari maju, ia membentur satu busu yang berada di dekatnya, hingga busu itu terpelanting ke arah Tau Leong Chun Chia. Besar tubuhnya busu itu, ketika Tau Leong Chun Chia kena dilenggar, dia terhuyung, hampir dia menubruk lantai. Hanya celaka busu itu, goloknya Tau Leong menancap di tubuhnya yang malang. Selagi Tek Seng Siang Jin belum sempat merayap bangun dan Tau Leong Chun Chia belum keburu mencabut goloknya dari tubuh si busu, yang tertikam ulu hatinya, Tan Hang sudah bergerak terlebih jauh. Sebab dengan berbareng ia diserang dari kiri kanannya, oleh dua busu. Ia berkelit dari serangan dari pihak kiri, ia memutar tangannya menangkap busu yang datang dari arah kanan, tepat ia memegang di bagian nadi, menyusul mana, ia angkat tubuh si busu, untuk menggunai tubuh itu sebagai alat senjata. Ia memutarnya dengan keras, merobohkan beberapa busu lainnya lagi, kemudian sembelari berseru, ia lemparkan tubuh si busu kepada busu-busu lainnya, hingga lagi beberapa orang kena dibikin terhuyung jatuh. Dengan tindakannya ini, Tan Hang dapat membuka jalan untuk menyingkir dari ruang istana itu, hanya ketika ia berpaling kepada In Tiong, ia mendapatkan conggoan itu, si par, lagi bertempur sama Tiesie Sieseng Chiok Tai Chee. Guru dari In Tiong ialah Tenggak, orang satu-satunya yang mewariskan ilmu silat Tai Lek Kin Kong Chiu dari Hian Kia Itsu, ilmu itu merangkap dua-dua ilmu luar dan ilmu dalam, dan ia, yang mewariskan pula dari gurunya itu, sudah melatih diri sepuluh tahun, maka itu ia percaya, meski ia tidak semahir gurunya, ia sudah mewariskan delapan atau sembilan bagian, ia merasa dapat ia merobohkan orang Siesiok ini, tidak tahunya, Tai Chee itu lihai dan juga gerak-gerakannya luar biasa. Tiga kali ia menyerang dengan Tai Lek Kin Kong Chiu, tiga-tiga kalinya ia menyerang sasaran kosong, kepalanya seperti terbetot kipas besinya lawan itu. Tan Hang telah menyaksikan lihai-nya Chiuok Tai Chee, segera ia teriaki iparnya itu, keras dan lunak bersama, dengan tangan Im memeladiri, dengan tangan yang membalas menyerang. Tangan Im, itu ialah tangan dibalik ke bawah, dan tangan Yang, ialah tangan dibalik ke atas. Dalam ilmu dalam, Tai Chee kalah dari Inti Yong, ia hanya lihai kipas besinya itu. Dalam ilmu silat Tai Kek Kun pun ada sarinya pelajaran yang mengumpamakan. Dengan kekuatan empat tahil mengalahkan kekuatan seribu kati. Itu dia yang disebut ilmu lunak, lemah selawan keras. Kipasnya Tai Chee Elihai, kalau ia geraki itu, bukan saja ia bisa membebaskan diri dari serangan, ia pun bisa menyebabkan musuh kehilangan keseimbangannya, hingga dapat ia meneruskan menyerang musuhnya. Inti Yong mahir tenaga dalamnya, dia tidak sampai digempur keseimbangan tubuhnya itu. Begitu lekas mendengar pemberian ingat dari Tan Hong, Inti Yong segera merubah kera berkelahinya itu. Dengan sebelah tangan ia melindungi dadanya, dengan tangan yang lain ia mempertahankan diri. Secara demikian, ia bergerak dengan lunak dan keras dengan berbareng. Benar saja, Chiok Tai Chee Elihai lantas tidak berani mendesak sebagai semula. Ia bersilat dengan mainkan saja kipasnya, sebentar dipentang, sebentar ditutup, kalau ditutup, ia menotok kepada jalan darah, kalau dipentang, ia membabat atau menikam. Setiap batang, yang menjadi tulang kipas itu, tajam sekali. Itulah benar semacam senjata yang istimewa, maka juga Inti Yong terpaksa kena didesak, tidak bisa ia membalas menyerang. In Lui menyaksikan saudaranya itu jatuh di bawah angin, ia lantas lompat maju. Tai Chee mementang kipasnya, membabat, atau segera matanya menjadi seperti kabur, sebab di depannya lantas terlihat empat atau lima orang wanita muda berbareng menerjang padanya, hingga cepat sekali hampir saja kipasnya kena dirampas nyonya itu. Ia baru berkelit, atau pundaknya kena dihajar tinjunya In Lui. Syukur ia mahir tenaga dalamnya, ia pun masih mencoba berkelit, maka ia jadi tidak terhajar hebat. Dalam pertempuran ini, bukannya In Lui jauh terlebih liahai daripada kakaknya, ia hanya terlebih gesit, ia ditolong dengan kepandainya Cho An Ho Aji Awasie, atau menembusi bunga melibat pohon. In Tiong mengutamakan kekerasan, menghadapi kelincahan, seperti Tai Che E, ia menampak kesulitan, walaupun tidak kalah, ia susah menang di atas angin. Tidak demikian dengan adiknya, yang tubuhnya sangat enteng dan pesat, bahkan dalam halnya enteng tubuh, In Lui memenangi suaminya, Tan Hong. Maka janganlah Tai Che E mengharap kipasnya bisa melanggar tubuh sinyonya. Dalam tempo pendek, ia kalah unggul, ia terdesak untuk memelah diri saja. Chiyo Hong Po berdiri menjublak di pinggir gelanggang. Dialah seorang sangat kenamaan, dia sudah kalah dari Tan Hong, seharusnya kalau dia tidak membunuh diri, dia mesti kabur pulang ke kampungnya, untuk mencuci tangan, buat menutup pintu. Itulah tindakan paling tepat untuknya. Pengah dia berpikir itu, Loh Tong San menghampirkan padanya, untuk memberi hormatnya yang sehormat-hormatnya. Harap suhu membantui Chiyo Susiok. Murid ini memohon. Guru itu mengerutkan kening. Tong San, mustahilkah kau tidak tahu aturan kaum Kang Ou? Ia menanya. Harap suhu ketahui, di sini ialah di Istana Kaisar, bukan di dalam dunia Kang Ou? Berkata pula si murid. Hong Po melengat. Benar. Katanya. Aku diundang Sri Baginda, meski aku tidak memangku pangkat, aku toh sama dengan sudah menerima gaji. Kenapa aku tidak harus membantu Sri Baginda? Laginya, jikalau aku mengangkat kaki, bisakah Sri Baginda memberi ampun padaku? Suhu baru sekali keliru tangan, itu tidak berarti. Tong San membujuk pula. Itu pun tidak terlihat lain orang kecuali aku dan Ciok Susiok. Kalau Suhu mengaku kalah dan lantas mencuci tangan dan menutup pintu, apakah itu tidak mengecewakan kaum kita? Laginya, laginya, kalau Sri Baginda bercuriga, apa jadinya dengan rumah tangga dan benda Suhu di Taigoan? Air mukanya Hong Po berubah, lalu ia menghela nafas. Sudah, jangan banyak bicara, aku sudah mengerti. Katanya, ketika ia menoleh ke arah pertempuran, ia mendapatkan Ta I.C.E. terdesak mundur In Tiong dan In Lui keadaannya berbahaya. In Cong Goan. Orang Si Chiyo ini lantas menegur. Kau lah hamba negeri, kenapa kau berani melawan Sri Baginda? Kata-kata ini dibarengi sama majunya tubuh, dengan menyambarnya lima jari tangan sebagai kuku menyengkram. In Tiong memutar tubuh, ia menghajar cengkeraman itu. Kedua tangan benterok, hingga terdengar suaranya yang nyaring, lalu keduanya sama-sama mundur tiga tindak. Nanti aku layani dia. Chiyo Ta I.C.E. berkata, kau bereskan ini bang satu wanita. Orang Si Chiyo ini di jari terhadapin Lui, sebaliknya ia merasa pasti akan dapat mengalahkan In Tiong, maka itu ia mengasih dengar suaranya itu. Hong Po mengerutkan keningnya. Ia bukannya takuti In Lui tetapi untuk menggunai ilmu silatnya, Hun King Chokut Siu, guna membetot otot-otot dan mematahkan tulang, ia mesti dapat mencekal tangan, maka kira bagaimana ia bisa menyentuh tubuh seorang wanita. Tapi Ta I.C.E. sudah lantas menerjang In Tiong, terpaksa ia mesti melayani juga In Lui. Nyonya Tan Hong tidak mensiasiakan ketika. Ketika sebelah tangannya melayang, tiga lembar Kim Hoa, bunga emasnya, menyambar ke arah jago tua itu, kepada Ta I.C.E., kepada Tong San juga. Hong Po mengibas tangan bajunya, ia dapat menyambuti bunga emas itu. Ta I.C.E. menyampok dengan kipasnya hingga bunga emas mental. Selaka Tong San, pundaknya kena tertancap senjata rahasia itu, ia lantas mengucurkan darah hingga ia tidak berani maju menyerang, bahkan dia lompat keluar kalangan, mulutnya mengeluarkan gerutuan. Meskipun kamu bertiga kosin seperti malaikat, hari ini tidak nanti kamu dapat lolos dari jaring langit dan jala bumi ini. Ia lantas lari ke taman, untuk mengatur pengurungannya. T.C.E. Hang Po dapat menyambuti Kim Hoa, tetapi hatinya bercekat. Katanya dalam hatinya itu, kalau dah menyerang saling susul, aku tentunya tidak berdaya. Karena ini ia merangsak, ia mengambil sikap untuk tidak memberikan sinyonya ketika buat menggunai lagi senjata rahasianya itu. Ia mengibas berulang-ulang dengan gerakannya siang leong kip sui, atau sepasang naga menghisap air. Dan dengan hui siu liuin. Atau mengibas mega dengan tangan baju. Ia hendak membuat lawannya roboh terguling. Di luar sangkaannya, ia mendapatkan nyonya itu sangat gesit, tubuhnya tak pernah kena disampok, bahkan ia sendiri yang sering-sering diserang secara tiba-tiba, di saat sinyonya berkelit. Tibalah saatnya Inlui menyerang. Robohlah kau. Membentak Hang Po sambil ia menyambuti, tangannya meluncur keluar dari dalam tangan bajunya. Inlui terkejut. Segera ia ingat musuh adalah ahli Hun King Chokut Siu, yang tidak dapat dilawan rapat. Maka itu, dengan satu jum palitan yang sebat dan manis, ia lompat menyingkir. Setelah terpisah, keduanya sama-sama menyebut sungguh berbahaya. Di dalam hati masing-masing. Sebab Inlui hampir bercelaka, Hang Po sama juga kalau ia sampai kena terhajar sinyonya. Setelah ini, jago Siu Chokut itu jadi penasaran, hatinya panas, karena mana, ia mendesak tanpa sungkan-sungkan lagi, kedua tangannya bagaikan terbang saling sambar, sepuluh jarinya pun saban-saban menyengkeram secara bengis. Ia bertekad bulat untuk membuat Inlui terbetot otot-ototnya dan terpatahkan remuk tulang-tulangnya. Inlui tetap berkelahi dengan ilmu silatnya Chouan Hoa Jiyao Siye. Ia berkelebatan, senantiasa berkelit dari serangan, hingga sekalipun ujung bajunya, tidak pernah dilanggar. Sembari bertempur, ia juga berpikir. Ia merasa percuma ia main berkelit terus. Maka itu, sesudah lagi beberapa kali ia mendesak dan lalu mundur, sekonyong-konyong ia berseru seraya tangannya yang putih halus bagaikan kumala terayun. Segera setelah itu, di tangannya tambah sehelai ikat pinggang sulam, ialah ikat pinggangnya sendiri, yang ia mau gunakan sebagai senjata. Hong Po terkejut ketika mukanya disambar berulang-ulang. Ikat pinggang itu bagaikan naga berkelebatan. Ia kata di dalam hatinya. Ikat pinggang ini dia dapat pergunakan begini rupa, meski dia kalah tenaga dalam dari suaminya, dia sudah hebat sekali. Ia lantas melawan, sekarang ia ingin dapat menjamret ikat pinggang itu, untuk dihajar seperti otot-otot dibetot dan tulang-tulang dipatahkan. Beberapa kali Hong Po menjamret dengan sia-sia, atau satu kali, ujung ikat pinggang menyambar ke pundaknya. Sebab ikat pinggang itu, selain dapat dipergunakan sebagai joampian, cambuk lemas, bisa dipakai juga untuk menotok jalan darah. Jagotua itu bertelit. Sekarang ia semakin tidak berani memandang ringan kepada musuh wanita ini. Ia pun berlaku gesit untuk berlompatan. Maka itu, selama 20 jurus, Inlui tidak bisa merobohkan dia, dia pun tak dapat menyambar ikat pinggang lawannya. In Tiong dengan Cio Tai Chee juga bertarung seruh. In Tiong terpaksa meloloskan golok lemasnya, yang dilibat di pinggangnya, dengan menggunai ilmu silat golok Ngohong Toan Bun Tu. Ia menempur kipasnya lawan, maka goloknya itu berkelebatan, berkilauan tak hentinya, setiap gerakannya gesit tetapi berat. Tai Chee benar lihai. Ia terus dapat melayani. Agaknya In Tiong mendesak, sebenarnya ialah yang menanti waktu. Ia mau menggunai ketikanya guna menotok di saat si orang Shin telah menjadi letih. Ia mengincar 36 jalan darah dari In Tiong. Ia ini telah dapat pelajaran Tai Lek Kin Kong Chiu dari Tan Hong, ilmu itu dipindahkan ke golok, dengan begitu diadapat bertahan. Tan Hong sendiri, habis merobohkan Teg Seng Siang Jin dan Tau Leong Chun Chia, ia lantas menerjang sekalian busu. Dengan sampokannya, dengan jari tangannya, ia robohkan setiap musuh yang menghalang dihadapannya. Dengan cepat ia merobohkan belasan busu, yang semuanya lihai. Tapi jumlah busu tak kurang dari 100 orang, mereka tetap mengurung, tidak gampang mereka diundurkan. Kemudian Tan Hong melirik kepada In Tiong dan istrinya, ia melihat mereka itu kecantol lawan-lawannya, maka ia merasa, keadaan tidak bisa dibiarkan berlarut secara demikian. Justeru ia hendak menerjang sambil berlompat, dua busu yang bersenjatakan gembolan segi delapan menyerang ke arahnya, menyerangnya berbareng, gembolannya turun bersama. Ia menanti hampir sampainya kedua gembolan, mendadak ia berseru, tubuhnya mendak, kedua tangannya menyambar. Pepat ia dapat menangkap tubuh mereka berdua, yang ia lantas sayun, untuk dibenturkan satu pada lain, hingga mereka menjerit, sedang gembolan mereka bentrok satu dengan lain. Kedua, busu itu berkepala pusing, dan bermata berkunang-kunang, mereka rebah tidak berdaya. Tan Hong membiarkan gembolan itu, sembari tertawa ia menerjang pula. Ia dapat maju setombak lebih. Segera ia dipegat oleh dua busu, yang ada muridnya Longgoat Hwaosyo dari Kunlunpei, yang keduanya pandai menggunai pedang, yaitu Kunlun Kiamhoat, ilmu pedang Kunlunpei. Mereka ini terhitung dalam Tai Iwee Patsyu. Delapan jago istana. Mereka pun maju dengan berbareng, yang satu menikam pundak kiri, yang lain pundak kanan. Bagus. Berseru Tan Hong. Mari ku pinjam pedang kamu. Belum lagi kedua busu itu tahu apa-apa, sudah plak-plak. Pipi mereka kena dihajar pulang pergi, dan pedang mereka segera kena dirampas. Dengan memandang Longgoat Hwaosyo, aku beri ampun jiwa kamu. Kata Tan Hong nyaring. Ia mengenali dua murid Hwaosyo itu. Kamu belum pantas menggunai pedang, pergi pulang ke gunungmu untuk belajar lagi sepuluh tahun? Setelah itu, dengan sepasang pedang rampasan itu, jago si Tio ini menerjang pula. Ia mempergunakan ilmu silatnya yang kenamaan, siang kiam hapek, yaitu sepasang pedang bersatu padu, saban-sabannya menusuk lengan lawan, untuk membuat senjata lawan dilepaskan. Dengan sepasang pedang ini, kira-kira tiga puluh busul lantas mati kutunya. Ketika Teg Seng Siang Jin dan Tau Leong Chun Chia mencoba mengejar, ia sudah lolos dari kurungan. In Lui melihat suaminya itu, ia girang bukan main. Justeru itu, ikat pinggangnya kena disambar hangpo, hingga kena ditarik dan putus. Biar bagaimana, ia terkejut juga. Sedangnya begitu, Tan Hong menteriaki. In Lui, sambut pedang. Dan sebatang pedang dilemparkan. Chiyo Hang Po melihat datangnya senjata itu, ia hendak menanggapi, untuk merampasnya, tetapi In Lui menang sebat, sinyonya yang mendapatkan itu. Tapi Hang Po tidak mau mengarti, ia menyambar terus, ke arah lengan sinyonya. Hampir ia berhasil, atau dengan sebat luar biasa, sambil tertawa lebar, Tan Hong lompat menerjang, gerakan mana disambut istrinya, yang segera dapat memperbaiki diri, maka sejenak itu juga, bersatu padulah pedang mereka berdua, bagaikan dua ekor ular pelak, sepasang pedang menyambar ke kiri dan ke kanan, dan berputaran juga, hingga Hang Po lantas kena dikurung. Biarnya ia liahai dan yalinya besar, Hang Po pun kaget. Itulah kurungan hebat untuknya. Mana dapat ia bertahan lama? Maka itu, ia berlaku nekat. Dengan mengambil satu jurusan, ia berlompat, tangannya diulur, hendak ia merampas pedangnya In Lui. Ia berlompat menjumpalit dengan gerakannya, Yan Cheng Sipat Hoan. Ialah kuntau Yan Cheng berjumpalit tan delapan belas kali. Dengan diancam serangan itu, In Lui berkelit, justru dia berkelit, Hang Po bisa menjauhkan diri kira tiga tombak, tetapi di antara seruan pujian bagus. Dari tan Hang, Hang Po merasakan sesuatu yang adem kepada kepalanya. Segera ia mendapat kenyataan, rambut kepalanya sudah kena dibabat gundul oleh Tio Tai Hiap. Bukan kepalang, murkahnya Guru Lok Tong San. Tio Tan Hang, kau sangat menghina aku. Ia menjerit. Baiklah aku serahkan padamu beberapa tulang-tulang tuaku. Sebenarnya Tan Hang memuji dengan sejujurnya, karena lawan yang tua ini lihai, akan tetapi dalam malu dan murkahnya. Hang Po menganggap lain, dia menyangka dia diperhina. Maka dia lantas lompat menerjang. Tan Hang mengerutkan kening. Ia sudah berlaku murah hati, sikapnya itu salah diterima. Terpaksa ia berkata kepada istrinya. Adik Louis, tua bangka ini beradat keras, kau tusuklah sambungan tangan di lengannya. Sambil berkata begitu, Tan Hang membalas menyerang, diiringi In Louis. Sebab memang demikian kero mereka bersilap dengan siang kiam hapeek, sepasang pedang bersatu padu. Serangan datang berbareng dari kiri dan kanan. Kembali Hang Po kena didesak. Ia mengibas dengan kedua tangannya, ia ingin membuat terpental pedang-pedang lawan itu, tetapi seret. Maka tahu-tahu kedua ujung bajunya kena di babat kutung pedang kedua lawannya itu. Inilah yang diinginkan Hang Po, yang hendak menggunakan tipu. Selagi orang mendapat hati, ia hendak membarengi menyerang dengan tiba-tiba. Ia hanya telah keliru menduga keliahayan dari siang kiam hapeek, yang sudah mencapai puncaknya kesempurnaan. Ia baru berniat, tetapi pihak lain sudah bekerja. Ia telah didahului diserang pula oleh sepasang suami istri itu, yang pedangnya seperti bekerja sendirinya. Bukan main kagetnya ia tatkala tahu-tahu ikat pinggangnya kena disontek putus ujung pedang Tan Hang. Ia kaget sebab kalau pinggangnya yang ditikam, celakalah ia. Ia bersyukur bahwa ia masih sempat bekelit. Bagus. Tan Hang memuji pula sesudah keadaan orang menjadi rudin, kepala gundul, ujung baju buntung dan ikat pinggang terlepas. Cio Lo Ociampuwe, kau berhasil melayani tiga jurus di bawah ancaman siang kiam hapek, kau sungguh lihai, di jaman ini cuma beberapa orang saja yang dapat merendeng imu. Lo Ociampuwe, aku yang muda benar-benar kagum sekali. Lo Ociampuwe, kau tua dan gagah, namamu termashur, kenapa kau masih rela menempatkan dirimu dalam kalangan budak-budak hinadina ini, dan membiarkan dirimu diperintah pergi datang, hingga kau membuat dirimu terhina juga. Lo Ociampuwe, sukalah kau dengar perkataanku, sebaiknya lekas-lekas kau pergi pulang. Hang Po menyedot hawa dingin. Tepat ucapan Tan Hang itu. Memang juga ia turun gunung bukan untuk mencari nama atau pangkat, ia sekedar menerima undangan. Pula ia tidak ingin menjadi jago. Maka sungguh tidak beruntung, setelah berada di dalam istana, pertama kali bertempur, ia menghadapi Tio Tan Hang suami istri. Menurut tingkat derajat, Tan Hang berdua berada dua tingkat lebih rendah daripadanya, tetapi toh ia hanya bisa melayani tiga jurus saja, bahkan ia hampir menjual jiwa di bawah sepasang pedang suami istri itu. Karena ia insaf, tawarlah sudah hatinya, maka setelah menghela napas panjang-panjang, ia lompat melewati loneng, untuk terus menyingkir dari istana. Dan semenjak itu, benar-benar ia menuruti nasihat Tan Hang. Ia telah menjual rumahnya, dan membawa keluarganya pergi ke tanah pegunungan yang sunyi, untuk hidup menyendiri, tak lagi ia memperdulikan urusan dunia. Di pihak sana, pertempuran antara In Tiong dan Ciok Tai Chee sudah tiba pada saat yang memutuskan. Baru saja In Tiong habis menjalankan 36 jurusnya, Ngohong Toan Bun Tu, baru ia hendak memulainya pula, mendadak Tai Chee merubah siasatnya, dari membela diri menjadi menyerang, kipasnya dipentang untuk menempel golok lawan. In Tiong terkejut, goloknya itu seperti disedot, hingga tubuhnya kena tertarik, dan ia kehilangan keseimbangannya sampai terhuyung. Justeru itu Tai Chee menurunkan tangan jahatnya, sebelah tangannya menyambar dasyat sekali. Justeru itu sinar pedang pun berkelebat, pedang Tan Hang tiba, meluncur ke arah telapak tangan orang Si Ciok itu. Bagus betul. Dia berteriak sengit. Inilah Kerong membokong. Ia batal menyerang terus pada In Tiong, dengan susah payah baru ia dapat meloloskan diri dari tusukan itu. Tan Hang tertawa terbahak-bahak dan berkata, jikalau seorang pandai bertempur, matanya mesti dipentang keempat penjuru, kupingnya mesti dibuka ke delapan jurusan, tetapi kau, aku telah tiba di depanmu, kau masih belum tahu. Dengan begitu, apakah kau masih menganggap dirimu gagah perkasa dan lilihai? Jikalau aku niat membinasakan kau, pedangku tidak akan menjurus ke telapak tanganmu tetapi ke tenggorokanmu, langsung. Kau kira, dapatkah kau memutar balik kipas besimu itu? Laganya mari kita bicara tentang aturan kaum Kangowul. Di sini aku cuma bertiga, tetapi kamu jago-jago dari istana ini, telah keluar semua seperti burung-burung meluruk dari sarangnya, maka itu, mengenai ini, apakah kau hendak kata? Ciyok Ta Icee mengeluarkan keringat dingin, diam-diam ia berpikir. Memang, kalau pedangnya mampir di tenggorokanku, pasti sekali tidak dapat aku berkelit lagi. Tapi, terpaksa, ia berkata, Tio Tan Hong, aku tidak hendak mengadu bicara denganmu. Mari, marilah kita mencoba-coba. Tan Hong menyambuti tantangan itu. Saudara In, tolong kau halangi itu kawanan budak-budak, untuk sementara waktu saja. Ia berkata kepada In Tiong, to akunya. Kemudian dengan tindakan Poan Leong Jiao Pau, ia menempatkan diri di damping Nen Lui, habis mana, ia kata nyaring pada Ciyok Ta Icee. Ciyok Ta Icee, jikalau kau sanggup melayani kami berdua-dua jurus saja, kami akan mengikat tangan kami, untuk membuat kau mendapatkan pahalamu. Setelah mengucapkan perkataannya itu, Tan Hong tidak menanti jawaban lagi, dan dengan cepat ia bergerak berbareng bersama Nen Lui, maka sekejap itu juga, Ta Icee telah kena dikurung mereka. Di saat bergeraknya Tan Hong berdua istrinya, di situ pun terdengar suara nyaring dua kali, sebab Pintiong, dengan Tai Lekin Kong Chiu, telah membanting dua busu yang coba merangsak kepadanya. Ilmu silat siang kiam hapek itu adalah ilmu pedang istimewa dari Hian Kia Itzu. Ketika dulu Tan Hong dan In Lui belum berlatih bersama, dapat mereka mengalahkan Hekpek Moko, maka sekarang, sesudah latihan belasan tahun, mereka telah menginsafi kemahirannya itu. Hong Poh kena mereka pecundangi, maka itu, Ta Icee lantas kena mereka kurung rapat. Ta Icee kaget bukan kepalang, terpaksa ia berkelahi dengan menggunai antarok kepandayanya, memasang matu dan kupinya. Ia mau percaya In Lui lemah, ia mendesak si nyonya. Tapi justru ia menyerang nyonya itu. Krok! Maka sapatlah pinggiran kipasnya terpapas pedang Tan Hong. Sayang! In Lui mengeluh. Karena Tan Hong hendak berunding sama Kaisar, ia tidak mau membawa pedang, coba mereka membawa pedang mereka, cengbeng dan pekin, tentulah kipas Ta Icee akan sudah terpapas kutung. Tangkisan kau ini tidak ada kecelanya. Berkata Tan Hong sambil tertawa. Tapi ia mendesak, hingga Ta Icee mundur tiga tindak. Justru orang mundur, In Lui mendesak, pedangnya meluncur. Ta Icee tidak berdaya untuk menangkis, terpaksa ia merobohkan tubuhnya, tetapi meski begitu, ia tidak bebas seluruhnya, ikat kepalanya kena dipapas pedang sinyonya. Tan Hong tertawa berkaka. Hayo merayap bangun. Ia berkata, mari sambut pula jurus yang ketiga. Sebenarnya Tan Hong dapat mengambil jiwa orang apabila ia menghendaki itu, tetapi ia sengaja berlaku lunak, supaya In Lui dapat membuat malu lawannya itu. Ta Icee mendongkol bukan main. Ia tahu ia tidak akan sanggup melawan lagi, tapi ia nekat. Dengan terpaksa ia berlompat bangun, untuk menyerang dengan kipasnya, menyerang In Lui. Ia mengarah tujuh atau delapan jalan darah. Ia berlaku cepat luar biasa. Ia percaya bahwa ia telah mencapai puncaknya kesehatan, tetapi ia tidak menyangka, lain orang masih dapat melebihinya. Tan Hong dan In Lui menggerakkan pedang mereka, mereka menyambut dengan berbareng terjangan kipas itu walaupun serangan diarahkan kepada In Lui seorang. Ta Icee kaget tidak terkira ketika ia merasakan kipasnya terbentur pedang lawan, dalam sekejap kipas itu kutung menjadi empat potong, tangan kanannya hilang dua jerijinya, tubuhnya tertikam di tujuh tempat, sebab sambil memapas kipas, suami istri itu terus menikam berulang-ulang. Aku mengasih ampun jiwamu. Membentak Tan Hong, apakah kau masih tidak hendak lari merat? Ketika ini Teg Seng Siang Jin dan Tau Leong Chun Chia muncul bersama puluhan busu, maka Tan Hong dan In Lui lantas menerjang mereka. Dengan cepat beberapa kurban roboh di pihak kawanan busu itu. Mundur dari ruang, lalu kurung pula mereka. Teg Seng Siang Jin berseru mengatur siasatnya. Ia masih mengharap dapat mengepung Tan Hong bertiga. Tan Hong dan In Lui merangsak kepada Teg Seng Siang Jin, mereka menikam. Teg Seng Siang Jin lihai, sambil berkelitia menyambar dua busu, masing-masing dengan sebelah tangannya, kedua busu itu dipakai memapak pedang, maka tertembuslah tubuh mereka oleh pedang suami istri itu. Sungguh kejam. Tan Hong berseru sengit. Ketika ia hendak menyerang pula, Teg Seng sudah lari keluar ruangan. Kawanan busu itu melihat sikapnya Teg Seng, yang takut mati, mereka pun lari membubarkan diri, lari serabutan. Di mana rintangan sudah tidak ada, Tan Hong mengajak istri dan iparnya keluar dari Ban Siu Kok, terus menuju ke Taman Bunga. Di sini mereka lantas disambut tertawanya Ring Tong San yang terus berkata, Tio Tan Hong, biarpun kau pandai seperti malaikat, hari ini tidak nanti kau dapat lolos dari jaring langit dan jala bumiku. Benar saja, di dalam taman itu, di antara pohon-pohon bunga, terlihat sangat banyak bayangan orang, karena Lok Tong San telah mengatur sembunyi seribu tukang panah dari Tang Si Panah Sencian yang Tang Si Panah Sakti. Dan begitu ia memberikan titahnya, turunlah hujan anak panah. Tan Hong dan In Lui mengerti bahaya, mereka tidak menjadi gentar. Dengan pedang mereka, mereka menghalau setiap anak panah. In Tiong pun turut menggunai tai lek kin kong chiu, dengan apa ia sampok jatuh sesuatu anak panah yang luncur ke arahnya. Hanyalah saja, ancaman bencana bukannya berkurang. Semua tukang panah itu adalah anggauta-anggauta pasukan Gie Lim Kun yang terpilih, tenaga mereka besar, panahan mereka jitu. Siapa saja yang terkena panah, walaupun sebatang, ada harapan jiwanya melayang dengan segera. Menyaksikan hebatnya kepungan, Tan Hong tertawa getir. Saudara kecil, katanya, mungkin hari ini ialah hari terakhir yang pedang kita bersatu padong menghadapi musuh, maka itu bilanglah, apakah kita harus merampas beberapa ratus jiwanya ini kawanan Kuku Garuda atau kita menyerahkan diri secara begini saja? Ketika belasan tahun yang lalu, Tan Hong pertama bertemu sama In Lui, yang menyamar sebagai seorang pemuda, ia memanggil saudara kecil kepada istrinya itu, panggilan itu telah menjadi kebiasaan, sampai mereka sudah menikah baru seng suami mengubah dan memanggilnya adik Lui. Cuma kadang-kadang saja, di dalam rumah, sedang gembiranya, Tan Hong masih suka memanggil saudara kecil. Mendengar panggilan saudara kecil itu, sedetik hati In Lui terkesiap, tapi segera juga dia memberikan penyahutannya engko, terserah padamu. Jawaban ini menyatakan kepercayaannya yang besar sekali kepada Tan Hong yang ia puja. Biar bagaimana, Tan Hong menghadapi kesulitan besar. Kalau mereka nerobos keluar, ada harapan mereka kena terpanah. Kalau mereka bertahan terus, mereka bisa melindungi diri, tetapi sampai berapa lama mereka dapat bertahan jikalau terus-terusan mereka terkurung? Maka itu, ia bersangsi. Justeru mereka berbicara, dua batang panah menerobos masuk. Tan Hong segera mengibaskan tangan bajunya. Ia merasakan serangan panah itu kuat sekali, suatu tanda si tukang panah adalah orang yang terlatih dan tenaganya besar. Gusar dan gelisah, Tan Hong mengertak gigi. Ia menjadi bulat tekatnya untuk menyerbu keluar. Di saat ia hendak menyerukan. Terjanglah. Mendadak dua batang anak panah meluncur naik dengan bersuara. Huayamcian. Berseru Tan Hong begitu lekas ia melihat anak panah itu. Benarlah, setelah meluncur ke atas, dua batang anak panah itu mengasih dengar suara meletusnya ring, pecah dengan berhamburan lelatunya, mirip dengan kembang api, munkerat ke segala penjuru. Eh, mengapa mereka melepaskan panah api? Inlui tanya heran. Itulah panah dari luar. Tan Hong menjawab. Menyusul dua batang panah api itu, segera terlihat meluncurnya yang lainnya, belasan batang. Di antaranya ada Choayamcian, ialah anak panah yang dapat meluncur berliku-liku sebagai ular sebagaimana namanya anak panah itu menunjuki. Choa. Ialah ular. Anak panah ini biasa meledak setelah turun dekat, apinya jahat, kemana menyambarnya, di situ api itu menyala, membakar kalau mengenai rambut dan pakaian. Sekalipun pepohonan dapat terbakar panah ini. Makanya talah, Hoayamcian dipakai untuk melawan musuh, dan Choayamcian untuk membakar benda. Lo tongsan menjadi cemas sekali. Kalau hanya Gie Lim Kun yang terbakar, masih tidak apa, akan tetapi kalau taman yang terbakar habis bersama sekalian bangunannya yang di dalam situ, bagaimana nanti jadinya? Maka segera ia memecah orangnya untuk menempur api, guna membasminya hingga padam. Hanya celakanya, kalau di sini dapat ditumpas, di sana nyala lagi dan berkobar. Sudah begitu, taman sangat luas dan seribu serdadu Gie Lim Kun mengurung hanya di bagian bansiung kok, cuma di satu pojokan saja. Sebentar kemudian terlihatlah orang-orang kebiri lari serabutan sambil ramai berteriak-teriak, karena api berkobar di sana-sini. Lekas nerobos. Berteriak Tan Hong begitu menyaksikan kekacauan itu. Inilah ketikannya yang paling baik, sebab juga serangan anak panah lantas menjadi jarang, tak lagi lebat seperti semula. Tek Seng Siang Jin muncul bersama 30 kawannya, untuk mencegah, tetapi Tan Hong menyerbu terus, malah dia mendekati pendeta itu, untuk menyambar padanya. Sambaran itu mengenai sasarannya dan terdengarlah suara memberebet, sebab probeklah kasi-e dari si pendeta. Syukur untuk Tek Seng Siang Jin, ia seorang lihai, maka dalam ancaman bahaya itu ia masih dapat berkelit, jikalau tidak, celakalah tulang pundaknya, sekarang jubahnya lah yang menjadi kurban menggantikan nyawanya. Mengingat kepandayanmu dapat ngelepot sebagai kura-kura, baiklah aku mengasih ampun satu kali lagi padamu. Berkata Tan Hong tertawa. Sembari berkata begitu, ia menggerakkan tangannya merobohkan beberapa busu yang berada paling dekat. Ketika itu terbit lagi kebakaran di beberapa tempat di dalam taman itu, yang membuat kekacauan bertambah. Di situ memang ada tempat-tempat kediamannya selir-selir raja dan dayang-dayang, lauteng atau ranggonnya, semua indah-indah melebihkan toatya, pendopo istana. Maka celakalah kalau semua bangunan itu habis dimakan api. Di saat sekalian orang kebiri dan dayang-dayang menjeri-jerit dalam kelabakannya itu, di arah barat daya terdengar satu seruan yang panjang dan lama, disusul sama seruan yang serupa yang keras dan nyaring di arah tenggara, lalu seruan itu terdengar seperti saling sautan. Segera menyusul suara lonceng tanda bahaya dari pelbagai menara di dalam taman itu, ialah dari penjaga-penjaga yang disiapkan memberi tanda kalau ada ancaman bahaya. Itulah tanda ada orang jahat. Maka itu sekalian busut dalam taman itu menjadi kacau saking bingungnya. Mereka itu cerdik sekali. Berkata Tan Hong tertawa, ia menyebutkan orang dari pihak luar itu. Kecuali dengan melepas api, seruan mereka adalah jalan satu-satunya untuk mengacaukan dan mengundurkan ini tentara Gyalimkun yang berjumlah besar. Berapa jumlah mereka, Engko? Inlui bertanya. Terdengarnya telah datang beberapa orang, tetapi sebenarnya cuma dua. Menyahut Seng Suami. Kalau begitu, kepandayan mereka berdua tak ada di bawahan kita. Berkata Inlui. Tanda petik. Engko, belum pernah aku mendengar darimu bahwa kau mempunyai sahabat-sahabat sebangsa mereka ini. Mungkin sekali kita belum kenal mereka. Berkata Tan Hong, yang ingat suatu apa. Bisa jadi merekalah orang-orang yang ingin mengikat tali persahabatan dengan kita. Ah, bingkisan mereka berharga sangat besar, maka tak dapat tidak kita mesti membalasnya. Dengan adanya perubahan itu, Tan Hong bertiga dapat menghembuskan napas lega, tidak demikian dengan rombongan Lotong San dan Yang Cong Hai beramai. Bahaya api itu menggelisahkan mereka, dalam bingungnya itu, terpaksa mereka melonggarkan kurungan mereka, supaya tenaga dapat dipecah untuk memadamkan api. Padamkan api paling dulu. Cong Hai berteriak. Melindungi Seri Baginda nomor satu. Tong San pun berseru. Mari turut aku menangkap orang jahat. Berteriak Tek Seng Siang Jin, yang masih tidak kapok. Maka ramailah teriakan-teriakan mereka untuk memadamkan api, untuk menolong raja dan menangkap penjahat, mereka saling berteriak untuk saling memberitahukan kawan-kawan. Dengan begitu juga, seribu serdadu Gie Lim Kun itu menjadi tercerai berai. Tek Seng Siang Jin menghadiahkan aku jubahnya ini, sekarang dapatlah aku menggunakannya. Berkata Tan Hong tertawa. Ia masih menyekal jubah si pendeta, yang ia kena robek dan rampas. Lalu ia berlompas sambil menghibas-nghibas dengan jubah itu, menyebabkan api seperti ditiup dan menjadi berkobar. In Lui dan In Tiong bergerak mengikuti itu suami dan ipar, mereka menjaga diri dari setiap anak tanah. Empat atau lima tumpukan api mereka lewatkan, selama itu, jubah suci itu telah kena terbakar api. Tapi sekarang mereka sudah tiba di pintu belakang dari taman. Di sana Tau Liyong Cuncia bersama belasan bus lagi repot memadamkan api, mereka tidak menyangka yang Tan Hong bertiga dapat datang demikian lekas. Mulanya ia menyangka orang sendiri, sebab bergulungnya asap membuat match mereka tidak dapat melihat tegas. Maka kagetlah ia kapan ia mengenali Tan Hong, hingga ia berseru tertahan. Tentu sekali, sudah kasep untuknya membela atau menyingkirkan diri. Tan Hong dengan bengis menungkrap dengan jubahnya yang menyala dan In Tiong menghajar dengan Tai Lek Kim Kong Chiu, maka di lain detik tubuhnya telah kena dilemparkan ke arah api yang berkobar-kobar itu. Belasan busu itu kaget, tidak berani mereka melawan, dalam sekejaban mereka lari serabutan. In Tiong berlompat ke pintu taman, sambil berseru ia menyerang pintu itu, yang ia gempur dengan tenaganya yang dikerahkan. Hebat penyerangan Tai Lek Kim Kong Chiu itu, pintu terdobrak terbuka walaupun terbuatnya daripada besi, maka dari situ Tan Hong bertiga menerobos keluar, hingga mereka berada di Bukit Keng San, bukit yang terletak di bagian belakang dari taman itu. Dari atas bukit mereka memandang ke arah taman, ke arah istana, di mana kebakaran tidak dapat segera dipadamkan. In Tiong mendongkol sekali hingga ia berkata dengan sengit, sungguh satu raja goblok yang tak dapat membedakan kesetiaan dari kedurhakaan. Kita hendak membela mereka, kita justru diperlakukan begini rupa. Biarlah api ini membakar ludas semua istananya yang indah-indah itu. Beginilah baru aku puas. Tan Hong tertawa. Istana ini pun terbangunkan oleh peluh dan darahnya rakyat. Ia berkata, maka sayanglah kalau semuanya dijadikan kurban api. Laginya, dengan sekarang terbakar, apa lain kali tidak dapat dibangun pula? Itu justru akan menambah kesengsaraannya rakyat. Tetapi aku sangat membenci Kaisar Tolol itu. Kata In Tiong tetap sengit. Ia ingat masanya ia sangat bersetia kepada negara, kepada Kaisar, tetapi begini macam nasib keluarga In, maka itu sembari mengawasi api, rupa-rupa perasaan datang menyandingi otaknya. Dulu ia setia, berkobar semangatnya untuk bekerja untuk negara, tetapi sekarang, semangat itu seperti terbakar tumpas oleh api yang lagi berkobar-kobar itu. Kau menyebutnya Raja Tolol, yang gelap pikirannya. Berkata Tan Hong, yang tak lenyap kegembiraannya. Aku menaksir dia tentulah menganggap dirinya cerdik sekali. Bukankah kita semua dipandang dia sebagai orang-orang yang dapat mencelakai kedudukan Kaisarnya? Pantas saja kita membangkitkan kebenciannya itu. Lalu Mo'aihu ini menghibur iparnya itu. Sekarang En Lui ingat Puteri Iran. Coba bilang, Engko. Ia tanya suaminya. Puteri Iran dan suaminya berada di dalam istana, Mungkin mereka ditahan, Apakah mereka terancam bahaya atau tidak? Bukan saja mereka tidak terancam bahaya. Menyahut Tan Hong tertawa. Bahkan sebaliknya, Mereka pasti akan diperlakukan hormat sekali oleh Kietin. Mereka itu bukannya seperti kita. Pasti sekali Kietin senang dapat berserikat sama satu negara asing. Bukankah ia mengharapkan keselamatan takhta kerajaannya?